Mau bagaimana lagi, pertempuran terakhir dilakukan oleh Wang Chen. Seberapa kuat Wang Chen, itu adalah level seorang Marsial Saint. Bagaimana dengan lawannya? Meskipun lawannya dikenal sebagai salah satu dari tiga pakar muda terbaik di Provinsi Chan, dia hanyalah guru besar tingkat 8. Dibandingkan dengan Wang Chen, yang merupakan seorang Marsial Saint, dia jauh lebih lemah. Tidak ada ketegangan. Bahkan jika dia memilih untuk membakar Yuan sejatinya, esensi darah dan nyawanya tidak akan berguna. Seorang guru hebat tetaplah guru hebat. Perbedaan antara dia dan Marsial Saint terlalu besar. Namun, pada saat ini, ketika pertempuran berakhir, tidak ada seorang pun di sekolah Xing Chen yang bersorak. Karena saat pertempuran berakhir, Jiang. Che Suai. Astaga. Dalam sekejap, Wang Chen dan Ling Yu bergerak hampir bersamaan. Dalam sekejap mata, mereka sampai di Jiang. Che Suai. Penipisan esensi darah, kehidupan melemah, Yuan sejati abis. Membantu Jiang. Perubahan. Che Suai. Che Suai. Che Suai Pin. Dinai. Konsekuensinya sangat serius. Membakar secara paksa Yuan sejati, esensi darah, dan kehidupan, mengaktifkan teknik rahasia, dan akhirnya menggunakan teknik terlarang. Jika itu adalah orang biasa, siapa yang tahu bagaimana mereka akan mati. Jiang. Yang, memicu penderitaan seseorang lebih berharga daripada kuburan. Kri Ket Suai. Huan Si Huai Miaona Jie Tanda Pagar. Namun, bagaimana jika dia masih hidup? Penipisan esensi darah. Ini ditakdirkan menjadi Jiang. Perubahan. Che Lun Chang sudah lama terpencil. Huan Si Jin sedang bermain dengan Wei Kena. Fu Yue Keliyang. Chen Mei Chuansun. Dasar. Situasinya sangat serius. Hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Berengsek. Mendengar kata-kata Ling Yu, Wang Chen mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara yang dalam. Meskipun dengan Jiang, apakah ini benar-benar seperti menginjak-injak bang? Menarik. Pang Sid terguncang secara diam-diam. Berkedip di belakang kereta. Memelihara berang-berang. Manusia jatuh di pavilion. Pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen memeluk Jiang Yu. Perubahan. Kezi. Apakah oksime ini mendesak? Suruh dia mengambil ini. Ketika Wang Chen hendak berbalik dan pergi, utusan Gunung Sainte, yang tidak tersenyum, mendatangi Wang Chen dan mengeluarkan ramuan. Ini. Melihat ramuan itu, Wang Chen memandang utusan Gunung Sainte dengan ragu. Bukankah orang ini berdarah dingin dan tidak berperasaan? Dalam pertempuran sebelumnya, banyak orang yang terluka parah, bahkan ada yang nyawanya tergantung pada seutas benang. Namun, ekspresinya dingin dari awal hingga akhir, dan tidak pernah berubah. Saat ini, mengapa dia begitu baik? Memberikan pil. Semua orang bertanya-tanya. Pil fondasi. Buat dia menelannya. Tentu saja, jika Anda ingin dia mati dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Anda tidak perlu memberikannya. Seolah mengetahui keraguan Wang Chen, utusan Gunung Sainte melanjutkan. Waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Ekspresi Wang Chen langsung berubah. Kekurangan darah, hidup melemah. Dia sudah mengosongkan tubuhnya. Tanpa pil dasar ini, saya jamin dia tidak akan hidup lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Utusan Gunung Sainte berkata dengan tenang. Pil fondasi adalah hal yang bagus. Bagaimana orang biasa bisa memilikinya? Sekarang setelah saya mengeluarkannya, Anda masih meragukannya. Utusan Gunung Sainte secara alami tidak bahagia selama satu tahun. Jika bukan Jiang, Ceki Minamata, kamu, ke, apakah Meng Ying Neon memutar Singnai Muai? Mengubah Lao Shan Gusan menjadi mengetuk cerobong asap. Mendengar perkataan utusan Gunung Sainte, Wang Chen menganggup dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengambil ramuan konsolidasi roh dan memberikannya kepada Jiangsu. Mundur, Meng Lei. Pil dasar tidak maha kuasa. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menebusnya dalam waktu tiga bulan, dia tidak akan bisa pulih seumur hidupnya. Menonton Wang Chen memberi Jiang Yu. Chen, Tao, Bu, bagaimana dengan gugatan? Memutar kerup dan menarik ikat pinggang Bu. Nada suaranya masih acuh tak acuh. Namun, kalimat ini tentu mengejutkan Wang Chen. Masih ada harapan baginya untuk pulih. Mata Wang Chen membelalak saat dia melihat utusan itu. Seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan. Kamu tahu, kan? Utusan Gunung Sainte tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ling Yu yang tenang. Dia menanyakan pertanyaan ini pada Ling Yu. Keluarga Bai, Pil teratai salju, bermanfaat. Tentu saja, yang terbaik adalah Ice Crystal Jade Lotus. Membuka blokir dan menutrisi kidan darah, Ice Crystal Jade Lotus adalah yang terbaik. Ia bahkan dapat mengisi kembali kekuatan hidup yang hilang. Jika digunakan dengan bunga bulu berumur 10.000 tahun dan bunga yin yang, efeknya akan terbaik. Itu dapat membantunya pulih ke keadaan semula, dan bahkan membersihkan meridiannya, meningkatkan bakatnya satu tingkat. Menghadapi pertanyaan utusan Gunung Sainte, Ling Yu tersenyum. Teratai Gio Crystal S, bunga bulu 10.000 tahun, bunga yin yang. He he, saya tidak menyangka Anda tahu bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini sekarang. Utusan Gunung Sainte memandang Ling Yu dalam-dalam dan menghela nafas. Teratai Gio Crystal S, bunga bulu 10.000 tahun, bunga yin yang. Mendengar kata-kata Ling Yu, mata Wang Chen membelalak. Dia benar-benar punya cara. He he nak, jika tidak ada cara lain, apakah aku akan membiarkan dia melakukan ini? Sekolah Sing Chen mungkin tertinggal sekarang, tetapi masih ada harapan di masa depan. Ling Yu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Jangan khawatir, saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan barang-barang ini. Kata-kata Ling Yu bahkan lebih tegas. Mendengar perkataan Ling Yu, Wang Chen tertegun sejenak. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman mengejek diri sendiri. Tentu saja, ada juga sedikit rasa malu. Baru saja, dia sangat marah. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit kecewa dengan sekolah Sing Chen. Mungkinkah itu, Jiang, terburu-buru. Langkah dangkal peringatan burung untuk kemurungan buruk. Kuil Ji Huixin. Wang Chen kecewa. Namun, dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Masih ada harapan bagi Jiang. Chen Ziji. Sepertinya inilah alasan mengapa Ling Yu setuju, bukan? Kalau tidak, jika dia menyerah kali ini, dia pasti akan menjadi Jiang. Huan Yi Mumen. Persekutuan. Dicelupkan ke dalam Tiler Ding. Sedan. Kura-kura darat. Tapi sekarang, simpul di hatinya telah terlepas. Chen, lagu, ru, mu chengrong. Tenang dan mantap, diam-diam mengubah posisi jari. Chen Ziji. Jie Jiji. Ling Yu pasti berpikir begitu. Ice Crystal jadi lotus, keluarga Bai memilikinya. Mungkin bisa dibeli dengan harga tinggi. Tapi bagaimana dengan bunga yinyang? Apa itu? Wang Chen bertanya dengan ragu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang bunga yinyang. Garis hidup dan mati bunga yinyang. Jika benda ini digunakan dengan baik, maka bisa menghidupkan kembali orang mati. Jika tidak digunakan dengan baik, bahkan makhluk abadi pun akan mati. Itu sebabnya disebut rumput hidup dan mati. Mata Ling Yu memancarkan sedikit emosi saat dia melanjutkan, rumput hidup dan mati dapat menentukan hidup dan mati. Garis hidup dan mati, di benua langit yang mendalam, tempat yang paling dekat dengan garis antara hidup dan mati mungkin adalah Grand Canyon of Deat. Disitulah kita mempunyai harapan terbesar untuk menemukannya. Deat Grand Canyon adalah salah satu dari tiga kawasan terlarang besar antara perbatasan utara dan benua tengah. Deat Canyon, Howling Plains, Laut Neterward. Tanpa diduga, bunga yindan yang kemungkinan besar ditemukan di Deat Canyon. Ini mengejutkan Wang Chen. Ayo, nak, aku serahkan pertandingan berikutnya padamu. Dengan Foundation Pill, anak ini akan baik-baik saja selama tiga bulan ke depan. Setelah mengonsumsi ice crystal jadi lotus dan notwit berusia sepuluh ribu tahun, dia akan baik-baik saja selama setahun. Saat itu, Anda akan mengikuti saya ke Deat Canyon dan mencari bunga yindan yang tubuhnya harus mampu menanggungnya. Lingyu menepuk bahu Wang Chen sambil meratap. Itu benar, bahkan jika dia menemukan bunga yindan yang sekarang, itu akan sia-sia. Dengan Jiang saat ini, Chen Asie, Aliansi Darah Hitam, Bingung, Lempar Linggis dan Mundur, Apa Judulnya? Hanya setelah mengonsumsi ice crystal jadi lotus dan notwit berumur sepuluh ribu tahun barulah tubuhnya pulih dan mencapai keseimbangan. Saat itu, bunga yindan yang dapat digunakan. Saya, Gunung Sainte, memiliki notwit berumur sepuluh ribu tahun. Jika Anda dapat menawarkan tawar-menawar yang cukup atau harga yang memadai, saya dapat membantu Anda. Ketika Wang Chen dan Lingyu hendak pergi, utusan dari Gunung Sainte berbicara lagi. Notwit berumur sepuluh ribu tahun. Setelah mendengar kata-kata utusan dari Gunung Sainte, Wang Chen tertegun sejenak sebelum dia mengungkapkan sedikit kejutan. Meskipun notwit berumur sepuluh ribu tahun lebih mudah ditangani dibandingkan dengan ice crystal jadi lotus dan bunga yindan yang. Namun, itu masih merupakan harta karun yang langka. Notwit berumur seratus tahun mudah ditemukan. Notwit berumur seribu tahun sangatlah langka. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan notwit berumur sepuluh ribu tahun? Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus mengeluarkan banyak usaha. Siapa sangka? Pada saat ini, Wang Chen dan Lingyu mengungkapkan sedikit kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari Gunung Sainte, warisan ribuan tahunnya bukan hanya untuk pertunjukan. Koleksinya sangat kaya. Kali ini, notwit berumur sepuluh ribu tahun berhasil diselesaikan. Keluarga Bai juga memiliki ice crystal jadi lotus. Selama mereka punya cukup daya tawar, mereka masih bisa menukarnya. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Lingyu, dia yakin keluarga Bai akan memberinya wajah. Lagipula, bukankah masih ada Lin Zhan yang hendak tampil di kompetisi keluarga? Jika keduanya bergabung, keluarga Bai akan tetap memberi mereka wajah. Jika tidak, masih ada sekolah Xingchen dan keluarga Xingyue. Ice crystal jadi lotus bukanlah masalah besar. Oleh karena itu, saat ini, hanya Bunga Yin dan Yang yang tersisa. Tiba-tiba, Wang Chen merasa rileks. Terima kasih, sekolah Xingchen kami akan mengingat bantuan ini. Lalu, Lingyu berkata kepada utusan dari Gunung Sainte sambil tersenyum. Ini dianggap sebagai bantuan dari Gunung Sainte. Ikuti Jiang, Chen Nei Zitatami, Macao, musim semi kilat Macao Buwei. Pertarungan berikutnya juga dimulai dalam keadaan seperti itu. Namun, suasana saat ini justru sebaliknya. Sebelumnya, suasana di Cloud Piercing Mansion sangat santai, sedangkan sekolah Xingchen sangat gugup. Namun kini, giliran Cloud Piercing Mansion yang gugup dan tertekan. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan dan ketidakberdayaan. Bagaimana dengan sekolah Xingchen? Mereka sangat santai. Hasil dari pertarungan terakhir tidak perlu diragukan lagi. Cloud Piercing Mansion tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar kalah dari sekolah Xingchen. Menghadapi sekolah Xingchen yang begitu gila, mereka merasakan sedikit ketidakberdayaan. Dan seperti yang diharapkan semua orang, pertempuran ini dimenangkan oleh Wang Chen dengan mudah. Kekuatan adalah satu hal, tetapi hal lainnya adalah Cloud Piercing Mansion telah benar-benar kehilangan kepercayaan diri dan semangat. Ketika leluhur agung peringkat delapan ini menghadapi Wang Chen, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu setara dengan dia menyerah dalam pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, bukankah mudah bagi Wang Chen untuk menang? Setelah pertempuran ini, sekolah Xingchen mengalahkan Cloud Piercing Mansion dan mencapai posisi kelima belas dalam peringkat sekte. Ini bisa dikatakan sebagai kejutan besar bagi banyak orang. 1112 Setelah pertempuran itu, sekolah Xingchen sekali lagi membuat semua orang memiliki pemahaman baru tentang mereka. Tentu saja, kali ini lebih merupakan kegilaan dan tidak peduli dengan nyawa seseorang. 1000 tahun yang lalu, bukankah sekolah Xingchen juga mengandalkan keganasan seperti ini? Tidak peduli dengan nyawa seseorang dan dengan gila-gilaan membunuh mereka. Kalau tidak, bagaimana sekolah Xingchen bisa mencapai ketinggian seperti itu hanya dengan mengandalkan sekumpulan talenta luar biasa dalam waktu singkat. Kita harus tahu bahwa meskipun sekolah Xingchen telah berkembang selama hampir 10.000 tahun, kebangkitan sebenarnya ada di tangan Ling Yu 1000 tahun yang lalu. Sebelumnya, sekolah Xingchen hampir tidak dapat dianggap sebagai salah satu sekte teratas di benua Seng, salah satu dari tiga benua tengah di sembilan prefektur. Faktanya, itu hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas satu. Di seluruh benua langit yang mendalam, bisa menduduki peringkat seratus teratas sudah tidak buruk. 50 teratas, itu benar-benar tidak terbayangkan. Di benua Seng, di antara lima sekte besar, sekolah Xingchen hampir tidak mendapat tempat. Dan tepatnya seribu tahun yang lalu, kebangkitan Ling Yu, Lin Zhan dan lainnya, yang membawa sekolah Xingchen menuju kejayaan. Generasi itu, sekolah Xingchen bisa dikatakan sebagai tempat para pahlawan hebat, menghasilkan bakat-bakat dalam jumlah besar. Generasi itu, sekolah Xingchen sangat mulia. Generasi itu, Ling Yu dan Lin Zhan hanya bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka. Ada juga talenta yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, bagaimana sekolah Xingchen bisa mencapai puncaknya? Namun meski begitu, dengan mengandalkan kumpulan bakat itu, sekolah Xingchen paling banyak dapat menstabilkan posisinya di sepuluh besar benua langit yang mendalam. Ingin menjadi lima besar, atau bahkan yang pertama. Bagaimana mungkin? Dan setelah itu, itu adalah ujian bagi pertumbuhan Ling Yu. Menerobos alam suci untuk menjadi seorang kaisar, menerobos kaisar untuk menjadi dewa. Kekuatan ilahi. Hal ini memungkinkan sekolah Xingchen naik ke level lain. Namun meski begitu, ia masih belum mampu melawan empat tempat suci besar. Empat tempat suci besar telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Tidak banyak yang mengaku kalah, tapi ada banyak talenta, masing-masing elit, sangat kuat. Dan pada saat itu, sekolah Xingchen berada pada puncaknya, menekan empat tempat suci besar. Alasan utamanya adalah mereka gila, sembrono, dan suka berperang. Para siswa sekolah Xingchen sangat heboh. Mereka tidak takut mati, dan mereka rela menyerahkan segalanya untuk bertarung. Hal ini membuat semua orang bergidik ketakutan. Di bawah pengaruh aura ini, sekolah Xingchen akhirnya berhasil mencapai puncak. Dalam seribu tahun terakhir, sekolah Xingchen mengalami kemunduran. Terlalu banyak orang yang lupa betapa gilanya mereka di masa lalu, dan bagaimana mereka bisa mencapai puncak. Jalan menuju puncak sekolah Xingchen adalah jalan yang dipenuhi sungai darah dan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak tahu berapa banyak musuh yang telah mereka bunuh dan berapa banyak makhluk hidup yang telah mereka bantai. Karena itu, sekolah Xingchen tidak diterima oleh masyarakat. Dia bahkan ditakuti oleh klan besar, sekte, dan sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, sekolah Xingchen dikepung dan dihancurkan sepenuhnya. Selama ribuan tahun, terlalu banyak orang yang melupakan kegilaan sekolah Xingchen. Tapi sekarang, dia melihatnya lagi. Betapa terkejutnya semua orang. Sekolah Xingchen benar-benar telah kembali. Serigala datang. Itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, sekolah Xingchen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan semua orang. Mereka semua tahu bahwa setelah pertempuran ini, mereka telah mengejutkan banyak orang. Tidak ada salahnya melakukan ini. Saat ini, sekolah Xingchen membutuhkan kegilaan seperti ini. Jiang, Perubahan, Kei Chun Kiao Tuan An, mengumpulkan, Lisansi menghindari payung. Mengikuti penampilan gila sekolah Xingchen, mereka memasuki posisi kelima belas. Dalam pertempuran berikutnya, tidak ada lagi yang menantang mereka. Bukannya mereka tidak mau. Sebaliknya, semua orang ingin menantang sekolah Xingchen. Karena sekolah Xingchen tampaknya merupakan kesemek yang paling mudah untuk ditindas. Namun, tidak ada seorang pun yang benar-benar melakukannya. Jika mereka dipaksa terpojok dan tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, mereka akan menyeret satu sama lain ke bawah bersama mereka. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Sekolah Xingchen sudah gila, tetapi ternyata tidak. Saat ini, yang bisa mengikuti kompetisi ini adalah para elit sekte masing-masing. Mereka adalah generasi tua yang terkuat, pilar generasi saat ini, dan harapan masa depan. Orang-orang ini tidak mau kehilangan satu pun dari mereka. Jika semuanya hilang, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa sekolah Xingchen adalah target yang baik, mereka tetap tidak menantang mereka. Dalam keadaan seperti itu, sekolah Xingchen cukup beruntung dapat mempertahankan posisinya di 15 besar. Suatu hari kemudian, pertempuran itu akhirnya berakhir. Setelah pertempuran berakhir, kompetisi peringkat sekte tahun ini akhirnya berakhir. Sekolah Xingchen akhirnya menempati posisi ke-15. Ini adalah hasil yang cukup bagus. Setidaknya, untuk sekolah Xingchen saat ini, ini adalah nama yang bahkan tidak berani mereka bayangkan di masa lalu. Peringkat ini cukup bagi sekolah Xingchen untuk menjadi sekte teratas di benua Suantian. Meskipun, sekolah Xingchen saat ini tidak memiliki kekuatan dan fondasi yang sebenarnya. Tapi, ini sudah cukup bukan? Setelah ini, mereka akan menerima sejumlah besar sumber daya dari benua Suantian setiap tahun. 5 tahun kemudian, sekolah Xingchen pasti akan terbalik. Selain posisi ke-15 sekolah Xingchen, 10 nama teratas juga terungkap. 4 besar masih didominasi oleh 4 tempat suci. Mereka adalah White Moon Valley di posisi pertama, Clearflow Pavilion di posisi kedua, Bilwonuneri di posisi ketiga, dan Scarlet Cloud Manor di posisi ke-4. Selain itu, dari peringkat ke-5 hingga ke-10, mereka adalah sekte tanpa batas di peringkat ke-5, sekte batas surga di peringkat ke-6, Kuil Cahaya Buddha di Zuzu di peringkat ke-8, Istana Langit dan Bumi di peringkat ke-8, Puncak Fuxi di Yongzu di peringkat ke-9, dan Battle Dragon Pavilion di tempat ke-10. 10 nama teratas ini sebenarnya adalah 10 sekte teratas setelah putaran pertama. Kompetisi tahun ini cukup mengejutkan. Tapi, itu juga masuk akal. Selain 4 tempat suci, sekte tanpa batas dari Provinsi Azure telah secara samar-samar mendapatkan reputasi sebagai sekte nomor 1 di luar 4 tempat suci. Dalam 3 tahun terakhir, mereka selalu menduduki peringkat ke-5 dan bisa dikatakan sangat stabil. Mereka adalah sekte dengan harapan tertinggi untuk menantang posisi 4 tempat suci. Selain sekte tanpa batas ini, sekte batas surga di Provinsi Barbar juga sangat gagah berani. Mereka berturut-turut berjuang untuk masuk 10 besar selama lebih dari 10 tahun. Pada kompetisi sebelumnya, mereka menduduki peringkat ke-7. Kali ini, mereka menduduki peringkat ke-6, yang dianggap lumayan. Selain dua sekte superkuat ini, tidak peduli apakah itu pavilion pertempuran naga, puncak fuksi, kuil cahaya Buddha, atau istana langit dan bumi, semuanya adalah sekte yang berada di 15 teratas selama beberapa ratus tahun terakhir. Jadi, tidak aneh jika mereka berjuang untuk masuk 10 besar. Namun, sekolah Singchen yang menempati posisi 15 teratas sungguh mengejutkan. Setelah kompetisi sekte, bisa dikatakan ada yang senang dan ada yang sedih. Sekolah Singchen tidak diragukan lagi adalah sekte yang bahagia. Apalagi kali ini, perbatasan utara bisa dikatakan telah memperoleh terobosan besar. Selama ribuan tahun, tidak ada satupun sekte di perbatasan utara yang mampu berjuang untuk masuk ke dalam seribu teratas kompetisi sekte. Namun kali ini, tiga sekte tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin perbatasan utara tidak membuat semua orang memandangnya dari sudut pandang berbeda? Terutama sekolah Singchen di perbatasan utara. Benar sekali, sekolah Singchen sekarang memiliki pijakan di perbatasan utara dan dapat dianggap sebagai sekte di perbatasan utara. Mereka berada di peringkat ke-15. Hal ini tidak diragukan lagi membawa peningkatan besar pada status perbatasan utara. Perbatasan utara bukan lagi tempat yang diremehkan semua orang. Kita harus tahu bahwa sebelumnya, perbatasan utara dipandang rendah oleh semua orang. Itu disebut Tanah Orang Barbar, Gurun Seniman Beladiri, dan Tanah Orang Kuat. Tapi sekarang perbatasan utara memiliki sekolah Singchen, siapa yang berani meremehkannya? Diakini bahwa setelah pertempuran ini, perbatasan utara pasti akan mengantarkan periode pembangunan yang besar. Dengan sekte yang kuat seperti sekolah Singchen yang mempertahankan benteng, pembatasan yang ditetapkan Gunung Sainte pasti akan hilang. Jika suatu tempat tidak memiliki sekte yang berada di peringkat 100 teratas, yang kuat tidak akan bisa dengan gegabuh memasuki tempat itu. Selama ribuan tahun, perbatasan utara bahkan tidak memiliki sekte yang menduduki peringkat 1000 teratas. Hal ini memaksa Gunung Sainte tidak punya pilihan selain melindungi perbatasan utara. Dia telah menetapkan aturan bahwa di tempat lain, para penggarap di atas alam beladiri kekaisaran tidak boleh terburu-buru memasuki perbatasan utara untuk berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Namun kini, aturan tersebut hendak dihapuskan. Itu pasti akan menarik banyak penggarap kuat ke perbatasan utara. Yang terjadi selanjutnya adalah perombakan dan kekacauan. Namun, setelah kekacauan ini, pasti akan mengarah pada pembangunan dan perbaikan besar-besaran di perbatasan utara, bukan? Sejumlah besar petani dan sumber daya yang kuat akan mengalir masuk. Perbatasan utara akan segera berubah. Selain sekolah Singchen, kali ini, di perbatasan utara, Klan Api Berkobar dan Istana Langit Ungu juga mencapai hasil yang mengesankan. Evaluasi akhir Klan Api Berkobar berada di peringkat ke-437. Evaluasi akhir Istana Langit Ungu berada di peringkat ke-499. Harus dikatakan bahwa kedua sekte tersebut cukup beruntung bisa masuk ke dalam 1.500 teratas. Setelah ini, kedua sekte juga akan menerima dukungan dan bantuan yang besar. Lima tahun kemudian, pasti akan terjadi perubahan besar, bukan? Perbatasan utara benar-benar berbeda. Tentu saja, Sekolah Singchen, Klan Api Berkobar, dan Istana Langit Ungu Senang. Namun, para Yao Wangmen tidak diragukan lagi membenci sekte tersebut. Peringkat terakhir mereka adalah ke-723. Ini adalah peringkat terburuk mereka dalam seribu tahun. Bagaimana para Yao Wangmen bisa menanggung ini? Mereka benar-benar kacau kali ini. Dalam keadaan seperti itu, para Yao Wangmen menjadi marah. Namun, tidak banyak waktu bagi mereka untuk bersuka cita dan khawatir. Segera, setelah kompetisi besar sekte, kompetisi besar klan dimulai. Tentu saja, kompetisi besar klan tidak semegah kompetisi besar sekte, tapi hampir sama. Pada saat ini, 6 keluarga besar garis keturunan dan 6 keluarga fisik yang hebat semuanya muncul. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang juga siap berpartisipasi dalam kompetisi akbar ini. Kompetisi besar klan. Kali ini, keluarga Wang pasti akan menimbulkan sensasi di benua Tian Suan. Sensasi yang tidak kalah dengan sekolah Xin Chen. Meski kompetisi akbar klan belum dimulai, saat ini, banyak keluarga yang sudah bersiap dan tidak sabar menunggu dimulainya. Kompetisi besar klan dimulai sekarang. Setelah seharian beristirahat, alun-alun keluarga zan sekali lagi dipenuhi oleh ratusan ribu orang. Plaza keluarga zan dipenuhi orang. Penjaga gunung Sainte masih muncul di platform tinggi. Ketika waktunya habis, dia akhirnya mengumumkan dimulainya kompetisi akbar klan. Pada saat ini, setelah kompetisi besar sekte, kompetisi besar klan dimulai. Pertempuran lainnya akan segera dimulai. Dalam sekejap, alun-alun dipenuhi dengan keriuhan suara. Semua orang sangat ingin bertarung. Keluarga Wang terlebih lagi. Kuang Ren dan yang lainnya sudah tidak sabar. 1113 Turnamen klan diadakan setiap 5 tahun sekali untuk menentukan peringkat klan besar di benua Tiansuan. Namun, peringkatnya sebagian besar terfokus pada 6 klan garis keturunan besar, 6 klan fisik yang hebat, dan 8 klan teratas yang hebat. Klan-klan ini menduduki hampir seluruh posisi 20 teratas. Setelah 8 klan besar teratas adalah 10 klan teratas di benua Tiansuan. Ini adalah 30 klan terhebat di benua Tiansuan. Tujuan sekolah Singchen adalah untuk menantang klan-klan ini. Dibandingkan dengan kompetisi sekte, fondasi sekte bintang tidak mencukupi, dan mereka tidak memiliki cukup pembangkit tenaga listrik, terutama situasi di mana mereka tidak memiliki cukup pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi muda. Meskipun sumber daya keluarga Wang lebih lemah. Namun, keluarga Wang saat ini bukan lagi sebuah keluarga dalam pengertian tradisional. Di dalam keluarga Wang, hanya ada tiga orang dengan darah asli keluarga Wang, Wang Chen, Wang Yan, Wang Chen, dan Bibi Wang Yan. Selain ketiga orang ini, sisanya adalah ahli yang direkrut dari seluruh dunia. Siang Kiankan dari keluarga Siang, Kuang Ren dari keluarga King Zulei, Serigala Darah, Mutaka, Chang Ye. Orang-orang ini semuanya ahli, tapi mereka semua direkrut oleh keluarga Wang. Oleh karena itu, keluarga Wang bukan lagi klan tradisional. Namun, karena perekrutan inilah keluarga Wang memiliki begitu banyak ahli. Blood Wolf adalah seorang seniman bela diri tingkat lanjut, Wang Chen adalah seorang suci bela diri, dan Wang Yan adalah seorang seniman bela diri tingkat lanjut tingkat tinggi. Formasi seperti itu sungguh kuat. Turnamen klan mirip dengan turnamen klan. Pertama, mereka akan memperebutkan token. Kemudian, mereka akan memasuki alam Kiankun untuk ujian tertulis putaran pertama. Namun, satu-satunya perbedaan adalah 100 klan teratas dari turnamen klan sebelumnya tidak perlu lagi berpartisipasi dalam turnamen ini. Klan yang berpartisipasi dalam putaran seleksi ini adalah klan yang tidak masuk dalam 100 teratas di turnamen klan sebelumnya. Orang-orang ini akan bersaing satu sama lain. Setiap klan hanya memiliki satu token. Setiap klan akan memperebutkan token. Klan pertama yang mendapatkan 10 token akan bisa memasuki api penyucian. Setelah memasuki api penyucian, hanya 100 klan teratas dari kompetisi sebelumnya yang akan memasuki api penyucian. Sama seperti kompetisi sekte besar, klan yang bisa memasuki api penyucian tingkat ketiga akan bisa masuk ke dalam 100 klan teratas. Terakhir, 100 keluarga teratas juga akan berpartisipasi dalam tantangan pemeringkatan keluarga. Dapat dikatakan bahwa itu hampir persis sama dengan kuas sekte. Satu-satunya perbedaan adalah api penyucian tingkat ketiga tidak lagi memiliki penjaga yang kuat. Sebaliknya, dia langsung masuk. Ini bisa dianggap sebagai rahmat bagi keluarga. Bagaimanapun, hanya ada beberapa keluarga terkemuka. Adapun klan besar yang bisa menyaingi sekte, hanya 50 klan teratas, atau bahkan 30 klan teratas. Oleh karena itu, binatang iblis kuat yang menjaga pintu masuk neraka api penyucian tingkat kedua telah disingkirkan. Perak, binatang iblis ini terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh keluarga biasa. Jika dia ada di sini, siapa yang tahu berapa banyak keluarga yang bisa memasuki api penyucian tingkat ketiga? Sepuluh, dua puluh, atau tiga puluh. Namun, pastinya tidak akan lebih dari tiga puluh. Oleh karena itu, Silver tidak bisa lagi menjaga pintu masuk. Jika tidak, kompetisi keluarga tidak akan ada artinya. Penjaga gunung Sainte mengumumkan dimulainya kompetisi keluarga. Setiap keluarga akan mengirim seorang leluhur untuk memasuki dunia Kiankun untuk memperjuangkan token tersebut. Persyaratan untuk memasuki dunia Kiankun masih merupakan kekuatan dari prajurit leluhur tingkat tinggi. Sebuah keluarga tanpa leluhur agung tingkat tinggi sama dengan kehilangan kesempatan ini secara langsung. Namun, seniman bela diri leluhur agung tingkat tinggi tidak berarti apa-apa bagi beberapa keluarga kuat. Oleh karena itu, segera, sepuluh klan Wanjia mulai memperebutkan 20 ribu token. Segera, 20 ribu keluarga yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi keluarga telah lahir. Benar saja, sekolah Singchen mendapat kesempatan. Dengan token di tangan, seleksi dimulai. Dunia Kiankun terbuka, dan semua keluarga besar masuk. Keluarga kelas 1 mengirim 5 orang, keluarga kelas 2 mengirim 4 orang, dan keluarga kelas 3 mengirim 3 orang. Keluarga dari 3 tingkat mengirim orang-orangnya untuk membunuh mereka. Keluarga Wang menjadi pusat perhatian kali ini. Mereka menerima satu token kelas 1, yang hanya memiliki 100 token. Oleh karena itu, pada akhirnya tim yang diutus dipimpin oleh Wang Chen. Wang Yan, Serigala Darah, Kuang Ren, dan Yang Sa masuk. Seorang seniman bela diri suci, prajurit Grandmaster Orde ke-7, dan prajurit Grandmaster Orde ke-3. Selama periode waktu ini, Kuang Ren juga berhasil mencapai peringkat Grandmaster Orde pertama, dan ini sungguh mengejutkan. Yang Sa adalah prajurit Grandmaster kesempurnaan yang hebat. Adapun Serigala Darah, juga mengejutkan bahwa dia bisa berhasil mencapai tingkat prajurit leluhur peringkat ke-3 dalam waktu sesingkat itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan bakat luar biasa. Barisan seperti itu bisa dianggap mewah. Itu tidak kalah dengan keluarga kelas 1. Dengan masuknya tim seperti itu, tidak perlu berpikir sama sekali. Keluarga Wang langsung melancarkan penjarahan paling gila. Wang Chen sebenarnya adalah Saint Martial Artis. Siapa yang berani menyerang? Keluarga besar tidak ingin bertengkar dengan Wang Chen, jadi mereka berinisiatif menghindarinya. Keluarga Wang melancarkan perburuan hebat. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka memperoleh 10 token. Itu sangat mudah. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak menemui perlawanan apapun. Lalu, mereka langsung menuju Lembah Naga. Turnamen keluarga berbeda dengan turnamen sekte. Dari dua klan Wanjia, hanya 800 keluarga yang bisa masuk api penyucian. Artinya, yang pertama tiba, yang pertama tiba. Oleh karena itu, tentu saja keluarga Wang tidak akan ketinggalan dibandingkan yang lain. Mereka membawa 10 token ke Lembah Naga, dan dengan bantuan utusan dari Gunung Sainte, mereka mengaktifkan formasi susunan dan memasuki api penyucian. Di api penyucian, tidak perlu menunggu keluarga datang. 500 keluarga pertama yang memasuki api penyucian tingkat kedua adalah 500 keluarga teratas. Bisa dibilang dalam turnamen keluarga, selain kekuatan, juga adu kecepatan. Kecepatan angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Dalam hal ini, dengan dua eksistensi maha kuasa, Wang Chen dan Wang Yan, mereka secara alami tak tertandingi. Wang Chen tidak akan ketinggalan sama sekali. Dia harus bergegas. Pasalnya, pada turnamen sebelumnya, 100 keluarga teratas telah meluncurkan purgatori calenge selangkah lebih maju dari mereka. Saat keluarga di luar mengikuti kompetisi eliminasi, 100 keluarga teratas mendapat keuntungan dan langsung memulai tantangan api penyucian. Ini juga merupakan bentuk pilih kasih. Ini juga sebabnya, di setiap turnamen keluarga, 100 keluarga teratas hampir selalu merupakan 100 keluarga teratas. Dengan keunggulan ini, orang pasti akan terkesan. Titik awal mereka lebih tinggi. Tapi bagaimana Wang Chen bisa puas? Setelah mencapai api penyucian tingkat pertama, tidak ada lagi jejak dari 100 keluarga teratas. Sambil mengaum, Wang Chen mengeluarkan senjata energi unsurnya. Pedang kiterkondensasi menjadi benang dan ditembakkan terus-menerus. Wang Yan juga memanggil senjata ilahi natalnya, begitu pula serigala darah. Ketiganya membentuk mata panah, darah dan daging berceceran di mana-mana. Pembantaian besar-besaran yang luar biasa terjadi. Kegilaan keluarga Wang membuat banyak orang di alun-alun keluarga San tercengang. Keluarga Wang ini sebenarnya sekuat ini. Cek cek cek, Wang Chen, Wang Chen dari sekolah Sing Chen, Wang Chen dari keluarga Wang. Sangat kuat. Dan Wang Yan itu, dia adalah Wang Yan dari gunung Sainte, bukan? Sangat kuat juga. Yang lebih tidak terduga lagi adalah cucu Penatua Sue benar-benar bergabung dengan keluarga Wang. Serigala darah, seperti namanya, dia seperti serigala dan harimau. Selain itu, Lei Ming dari keluarga Lei Qingzu, Feng Sa dari sekolah Sing Chen. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Wang. Keluarga Wang ini, tidak bisa lagi dianggap sebagai keluarga biasa. Dengan landasan seperti ini, mereka pasti bisa masuk seratus besar. Kegilaan keluarga Wang membuat banyak orang menghela nafas dengan emosi. Keluarga Wang terlalu kuat. Meskipun ada banyak sekali keluarga di benua Tian Suan, jumlahnya kurang dari 30 keluarga teratas. Dan keluarga-keluarga teratas ini semuanya memiliki Marsial Sein yang kuat dan fondasi yang kuat. Selain 30 keluarga ini, keluarga lainnya jauh lebih lemah. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak praktisi kuat di generasi muda seperti keluarga Wang, sungguh tidak mudah. Hanya dengan melihat generasi mudanya, ini sudah pasti gaya seratus besar, atau bahkan lima puluh besar. Sebuah keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sebuah sekte. Tentu saja, ini tidak termasuk enam keluarga garis keturunan, enam keluarga fisik, dan delapan keluarga teratas. Dengan kata lain, mereka memenuhi syarat untuk bersaing dengan sekte tersebut. Keluarga lainnya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari sekte kelas satu. Generasi muda keluarga Wang memang tidak lemah. Huff, itu hanya tambal sulam. Ini dianggap sebagai keluarga, ini praktis sebuah sekte, ini sungguh keterlaluan. Tentu saja, kejayaan keluarga Wang yang tak terbatas juga membuat banyak orang tidak puas. Bagaimanapun, keluarga Wang bukan lagi keluarga tradisional. Meskipun keluarga tradisional juga merekrut banyak praktisi kuat dari luar, mereka tidak segila keluarga Wang. Kekuatan praktisi kuat di luar keluarga Wang bahkan sebanding dengan kekuatan praktisi kuat yang direkrut oleh enam keluarga teratas. Jadi, hal itu tentu saja menarik ketidakpuasan beberapa orang yang iri pada mereka. Misalnya, Yao Wang Men. Mata mereka dipenuhi kebencian, berharap keluarga Wang akan jatuh. Huff, Wang Chen, teruslah sombong. Ada kejutan menunggumu. Melihat adegan gila pembantaian keluarga Wang di udara, para Yao Wang Men cemburu. Mereka mendengus dingin, mata mereka dipenuhi kebencian. Mereka telah mengatur pertunjukan yang bagus untuk keluarga Wang. Saat semua orang berdiskusi, keluarga Wang telah berusaha keras menuju pintu masuk lapisan kedua seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Saat ini, keluarga Wang akhirnya berhasil menyusul seratus keluarga teratas. Mereka melihat bayangan dari seratus keluarga teratas. Sebagian besar keluarga ini telah mencapai bagian terakhir, dan mereka akan memasuki lapisan kedua. Keluarga Wang adalah keluarga pertama yang menyusul. Di belakang mereka, masih ada tujuh atau delapan keluarga yang berada ribuan meter di belakang. Namun, ribuan meter ini cukup untuk membuat keluarga-keluarga ini menderita. Hanya bisa dikatakan bahwa kecepatan keluarga Wang terlalu cepat. Mereka telah meninggalkan keluarga lain jauh di belakang dan mendekati kelompok pertama. Dalam turnamen besar terakhir, seratus keluarga teratas telah kehilangan keuntungan. Bunuh, bunuh, bunuh. Memasuki lapisan kedua, keluarga Wang masih tetap gila seperti biasanya. Di lapisan ini, keluarga Wang telah melampaui setidaknya 30 hingga 40 dari seratus keluarga teratas. Kecepatan gila kemajuan keluarga Wang benar-benar mengejutkan dan memalukan. Di luar, beberapa keluarga masih memperjuangkan hak masuk api penyucian. Beberapa keluarga baru saja memasuki api penyucian, dan beberapa keluarga masih bertempur di lapisan pertama. Namun, keluarga Wang Chen telah memperoleh hak untuk memasuki lapisan kedua. Tidak ada bahaya di lapisan kedua, jadi keluarga Wang segera mendekati pintu masuk lapisan ketiga. Begitu mereka memasuki lapisan ketiga, mereka akan memenuhi syarat untuk masuk seratus besar. Namun, ketika kelompok Wang Chen tiba di pintu masuk lapisan ketiga setelah menghabiskan satu hari lagi, situasinya berubah drastis. Di pintu masuk lapisan ketiga, ada tiga tim dengan ekspresi muram menghalangi pintu masuk. Melihat kedatangan kelompok Wang Chen, orang-orang ini mencibir. Dalam sekejap, niat membunuh dan semangat juang mereka memenuhi udara. 1114. Melihat kedua tim yang muncul di pintu masuk lantai tiga, melihat ekspresi mereka dan merasakan niat bertarung dan niat membunuh mereka, siapa yang tidak tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk? Tidak, tidak boleh dikatakan bahwa mereka datang dengan niat buruk. Sepertinya mereka sedang menunggu kesempatan. Itu bukan dua tim, tapi tiga. Karena saat kelompok Wang Chen tiba dan berhenti, tim lain datang dari arah lain. Tim ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tiga tim dari tiga klan kini telah mengepung area ini. Keluarga Wang Bei Jiang Melihat kelompok Wang Chen tiba di pintu masuk, kedua tim dari kedua keluarga mendengus dingin dan bertanya dengan mata menyipit. Keluarga Wang Bei Jiang Sekarang mereka terkenal, karena Wang Chen ada di antara mereka. Wang Chen, dua kata ini mewakili kekuatan. Dia adalah pemimpin generasi muda dan sosok yang luar biasa. Beri jalan Melihat anggota kedua keluarga itu, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Terlepas dari alasan orang-orang ini mencari masalah dengannya, dia sudah punya niat untuk membunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan jejak keluarga Wang. Tidak peduli siapa orang itu, mereka harus dihancurkan. Beri jalan He he Jalan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lewati. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria dari keluarga paling kiri itu mencibir dan mendengus. He he Keluarga lu di Provinsi Hong Lu Yong, peringkat ke-27 dalam peringkat sekte sebelumnya, keluarga kelas 1. Lu Yong, toko generasi muda dengan kekuatan Grandmaster peringkat 8. Sedangkan untuk 40 orang lainnya, ada dua Grandmaster tingkat tinggi dan dua Grandmaster tingkat menengah. Mendengar kata-kata pria itu, Su Elang mencibir dan berkata kepada Wang Chen. Sekarang dia adalah anggota keluarga Wang, dia tidak akan memberikan muka kepada keluarga lu. Keluarga lu ini adalah salah satu dari sedikit keluarga kelas 1 di Provinsi Hong, nomor 2 setelah keluarga San. Itu adalah salah satu dari sepuluh keluarga kelas 1 di benua Tian Suan. Itu sebanding dengan sekte yang kuat. Lu Yong adalah sosok generasi muda yang terkenal, salah satu dari sepuluh pusat kekuatan muda di Provinsi Hong. Leluhur agung tahap ke-8 dapat dianggap kuat. Adapun dua keluarga lainnya, salah satunya adalah keluarga Luan di Prefektur Hong, yang juga merupakan keluarga kelas 1. Dalam turnamen sekte besar terakhir, mereka berada di peringkat ke-21. Pemimpin mereka adalah Luan Feng, sosok generasi muda yang luar biasa, dan leluhur agung peringkat 9. Dia sebanding dengan generasi muda dari enam keluarga besar. Adapun empat lainnya, ada dua Great Master tingkat menengah dan dua Great Master tingkat awal. Blood Wolf dengan cepat menjawab ketika dia mendengar pertanyaan Wang Chen. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, keluarga terakhir, keluarga Kong di Provinsi Hong. Salah satu dari delapan keluarga teratas di benua langit yang mendalam, Kong Fang, tokoh generasi muda, dikabarkan telah mencapai tingkat praktisi sekte kesempurnaan agung. Adapun empat lainnya, tiga adalah guru besar tingkat tinggi dan satu adalah guru besar tingkat menengah. Blood Wolf sepertinya sangat akrab dengan keluarga-keluarga ini, jadi dia dengan cepat berbisik kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata Blood Wolf, pupil mata Wang Chen menyusut dengan cepat. Tiga keluarga besar, dua klan kelas satu dan satu klan terkemuka. Formasi macam apa ini? Belum lagi dua klan kelas satu. Hanya ada sepuluh klan kelas satu di seluruh benua langit yang mendalam. Klan-klan ini sangat kuat dan sebanding dengan sekte. Dan klan terkemuka bahkan lebih menakutkan. Di benua langit yang mendalam, ada total delapan klan terkemuka, dan ini adalah salah satunya. Delapan klan terkemuka ini benar-benar sebanding dengan enam keluarga besar. Faktanya, beberapa klan terkemuka sudah sebanding dengan klan garis keturunan yang kuat. Inilah kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Siapa sangka ketiga tim ini justru mengepung kawasan ini? Saat memikirkan hal ini, mata Wang Chen menyipit, dan wajahnya menjadi gelap. Mengapa keluarga-keluarga ini mengelilingi daerah ini? Sepertinya mereka menargetkan keluarga Wang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui semua ini? Pikiran Wang Chen berputar, dan dalam sekejap, dia sepertinya mengerti mengapa orang-orang ini muncul di sini. Gerbang Yao Wang. Itu benar. Hal pertama yang dipikirkan Wang Chen adalah Yao Wang Men. Selain Yao Wang Men, siapa lagi yang bisa melakukannya? Yao Wang Men sendiri tidak kuat, namun untuk bisa menjadi salah satu dari lima sekte utama di Provinsi Hong, harus dikatakan bahwa Yao Wang Men bisa meminjam banyak kekuatan eksternal. Memurnikan pil, detoksifikasi, dan meracuni, ini adalah spesialisasi Yao Wang Men. Karena itulah para Yao Wang Men berteman dengan banyak klan dan ahli. Sejak zaman kuno, para ahli di bidang pemurnian pil selalu bisa mendapatkan banyak bantuan. Sekalipun mereka lemah, para ahli tidak akan berani meremehkan mereka. Inilah yang terjadi pada Yao Wang Men. Ketiga keluarga kuat ini semuanya berada di Provinsi Hong, dan bahkan lebih jelas lagi bahwa Yao Wang Men pasti mengirim mereka untuk mengepung keluarga Wang. Jika tidak, mengapa keluarga-keluarga ini melakukan hal seperti itu pada saat mereka tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Wang? Sebelumnya, dalam turnamen sekte, sekolah Singchen bisa dikatakan telah membuat Yao Wang Men sangat menderita. Pada akhirnya, mereka benar-benar musnah, dan hanya mendapat hasil terburuk dalam sejarah. Bagaimana hal ini tidak membuat para Yao Wang Men menaruh dendam? Sekarang, ini jelas merupakan balas dendam mereka. Mereka telah memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh para ahli dan klan ini untuk menangani klan Wang. Ini juga menjelaskan mengapa keluarga-keluarga ini tiba-tiba menyerang keluarga Wang. Keluarga Wang, dengan kehadiran Wang Chen, adalah perwakilan kekuatan. Tujuan keluarga Wang bahkan lebih sederhana lagi, yaitu masuk seratus besar. Oleh karena itu, untuk membalas dendam, Yao Wang Men pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada keluarga Wang. Mungkin itulah sebabnya adegan ini terjadi. Setelah memikirkan semuanya, Wang Chen juga mengerti. Di matanya, niat membunuh yang samar mulai menyebar. Saat Wang Chen berada di segmen yang sama, alun-alun keluarga Zan sudah gempar. Dua keluarga kelas satu dan satu keluarga teratas telah bergabung untuk menyerang keluarga Wang. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang kaget dan kaget. Ini adalah tiga kekuatan yang sangat kuat, ah! Mengapa mereka tiba-tiba menyerang keluarga Wang? Setelah beberapa saat ragu, banyak orang memikirkan dendam antara keluarga Wang dan Yao Wang Men. Dalam sekejap, mereka mengerti, dan ekspresi antisipasi muncul di wajah mereka. Yao Wang Men, benar, itu pasti Yao Wang Men. Bukankah dendam antara keluarga Wang dan Yao Wang Men sudah cukup jelas? Dikatakan bahwa penghancuran keluarga Wang dilakukan oleh Yao Wang Men. Setelah itu, Wang Chen menghilang selama lebih dari setahun, dan karena tetua Yao Wang Men dia diburu. Sebelum dimulainya turnamen klan dan turnamen keluarga, di kota perang, Wang Chen bahkan melumpuhkan beberapa murid inti Yao Wang Men. Sebelum turnamen klan, Wang Chen bisa dikatakan kejam terhadap Yao Wang Men. Semua ini tidak cukup untuk membuat kedua kekuatan menjadi musuh bebuyutan. Dalam keadaan seperti itu, apakah Yao Wang Men akan membiarkan keluarga Wang pergi? Melihat ketiga keluarga ini, bukan rahasia lagi bahwa keluarga Lu dan keluarga Luan memiliki hubungan dekat dengan Yao Wang Men. Bahkan keluarga Kong yang paling berkuasa pun banyak berinteraksi dengan Yao Wang Men. Lagi pula, di Provinsi Hong, atau bahkan Benua Langit yang mendalam, para Yao Wang Men adalah kelas satu dalam bidang alkimia, pengobatan, racun, dan detoksifikasi. Bagaimana mungkin mereka tidak berurusan dengan kekuatan-kekuatan besar? Kali ini, para Yao Wang Men mulai membalas dendam. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang, penuh emosi, dan menghela nafas. Di dalam sekolah Xing Chen, wajah Lin Zan dan yang lainnya muram dan dingin. Para Yao Wang Men ini lelah hidup. Namun, para Yao Wang Men tidak berpikir demikian. Saat ini, mereka sangat bangga. Keluarga Wang, hehehe, hadiah ini lumayan kan? Melihat pemandangan yang ditampilkan dalam kehampaan, Patriark Yao Wang Men tersenyum dingin. Huff, kali ini, untuk berurusan denganmu, aku tidak hanya meminta bantuan, aku bahkan menjanjikanmu pil harimau naga dan pil yang misterius. Harga yang sangat mahal, aku akan membuatmu membayar seratus kali lebih banyak. Lapisan ketiga, seratus teratas di turnamen keluarga. Hehehe, jangan pernah berpikir untuk masuk. Dalam sekejap, para tetua dan pelindung Yao Wang Men mencibir, niat membunuh mereka melonjak. Wang Che kuat, tetapi dengan elit dari tiga keluarga di sini, bagaimana mungkin mereka tidak mampu melawan? Mereka penuh percaya diri. Keluarga Wang, lapisan ketiga bukanlah tempat yang harus kamu datangi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Sementara alun-alun keluarga Zhan dipenuhi dengan diskusi dan niat membunuh Wang Chen meningkat, Lu Yong memandang Ang Chen dan mengejek. Namun, dari ekspresinya, terlihat bahwa dia masih sedikit serius. Tentu saja keseriusan ini hanya ditujukan pada Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen terlalu kuat. Seorang petapa bela diri, ini adalah seorang petapa bela diri. Bahkan jika murid keluarga besar ini biasanya tinggi dan perkasa, meremehkan ini dan itu, mereka pasti tidak berani meremehkan Wang Chen. Seorang Marsial Sage bukanlah seseorang yang bisa mereka anggap remeh. Namun, selain Wang Chen, Wang Yan dan yang lainnya jelas tidak terlihat di mata mereka. Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa menyakiti mereka. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak takut. Seorang seniman bela diri dari Sekte Kesempurnaan Agung, dua seniman bela diri di peringkat kedelapan, ditambah formasi dan obat-obatan yang kuat, tidak bisakah mereka menunda Wang Chen untuk sementara waktu. Bagaimana dengan yang lainnya, sisanya hanya bisa menunggu untuk dilenyapkan. Karena itu, mereka berani menyerang Wang Chen. Kalau tidak, seorang Marsial Sage sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Tentu saja, meski mereka sudah punya cara untuk menekan Wang Chen, mereka tetap tidak ingin membuat keadaan menjadi canggung. Tidaklah buruk untuk berhutang budi pada Yao Wang Men. Kali ini, para Yao Wang Men memberi mereka keuntungan besar untuk membiarkan mereka bertarung. Itu tidak salah. Namun jika salah satu dari mereka benar-benar meninggal, kedua keluarga pasti akan menderita kerugian. Kekuatan destruktif Wang Chen sangat menakutkan. Hal ini telah dikonfirmasi. Karena itu, mereka tidak berteriak tentang perkelahian dan pembunuhan, tetapi meminta keluarga Wang mundur. Namun, apakah Wang Chen akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Tentu saja tidak. Mendengar kata-kata Lu Yong, Wang Chen tertawa dingin. Para Yao Wang Men memintamu untuk datang. Apa manfaatnya? Wang Chen bertanya dengan lugas. Balas bantuanmu, dan dapatkan pil harimau naga dan pil yang misterius. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Lu Yong tidak menyembunyikan apapun. Matanya bahkan menunjukkan sedikit antisipasi dan keserakahan. Pil Dragon Tiger dan pil Mystic yang keduanya adalah pil kelas atas. Ketika digunakan bersama-sama, bahkan ada harapan untuk menerobos keranah Marsial Sage. Selain Yao Wang Men, mungkin tidak banyak orang di benua Tian Suan yang bisa melakukan hal sebaik itu. Bahkan Yao Wang Men hanya akan memproduksi pil ini setiap beberapa dekade. Itu sangat berharga. Kali ini, para Yao Wang Men dianggap telah melakukan banyak upaya. Bagaimana mungkin mereka tidak memperoleh manfaat seperti itu? Oleh karena itu, keluarga Wang harus menghentikan mereka. Setelah menerima manfaat dari orang lain, dia akan membantu orang lain menghilangkan bencana. Inilah maksudnya. 1115. Pil Harimau Naga dan Pil Yang Misterius Mendengar kata-kata Lu Yong, Wang Chen dan Blood Wolf saling memandang dan menghirup udara dingin. Yao Wang Men ini sangat murah hati kali ini. Entah itu pil harimau naga atau pil yang misterius, keduanya merupakan barang hebat. Mereka paling cocok untuk para penggarap jalan yang sulit. Keduanya dapat memungkinkan seorang kultifator sekte kesempurnaan agung menerobos belenggu mereka dan memasuki jajaran alam bela diri suci. Misalnya Kong Fang dari keluarga Kong. Dia adalah seorang kultifator sekte kesempurnaan hebat. Meskipun seorang kultifator sekte kesempurnaan agung hanya berjarak satu langkah dari alam bela diri suci, siapa yang tahu berapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengambil langkah ini? Siapa yang tahu berapa banyak kultifator yang terjebak pada level ini sepanjang hidup mereka? Misalnya, di berbagai sekte dan klan di Benua Tian Suan, jumlah Grandmaster tidak terhitung. Bahkan keluarga Wang saat ini, secara nominal, memiliki beberapa Grandmaster. Benua Tian Suan memiliki populasi lebih dari 10 miliar, dengan lebih dari 1 miliar petani. Mereka yang bisa memasuki alam Grandmaster berjumlah setidaknya 30 ribu, jika tidak 50 ribu. Meskipun praktisi bela diri dari sekte tampaknya sangat mengesankan seberapa besar benua langit yang mendalam. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada 30 hingga 50 ribu Grandmaster. Kita harus tahu bahwa satu sekte atau klan teratas akan memiliki ratusan Grandmaster. Namun, di Benua Tian Suan, hanya ada 30 hingga 50 ribu Grandmaster. Tapi di seluruh Benua Tian Suan, mungkin jumlahnya tidak lebih dari 100. Inilah perbedaannya. Ada kesenjangan besar antara Grandmaster dan alam bela diri suci. Itu mirip dengan kesenjangan antara Kaisar dan Grandmaster. Mulai dari ranah Grandmaster, sangat sulit untuk maju ke level berikutnya. Oleh karena itu, bahkan jika Kong Fang adalah seorang kultifator sekte kesempurnaan agung, masih akan sulit baginya untuk memasuki alam bela diri suci. Tentu saja, untuk bisa mencapai tahap ini di usia yang begitu muda, bakatnya tidak diragukan lagi kuat. Ditambah dengan dukungan penuh keluarga Kong, memasuki alam bela diri suci hanyalah masalah waktu. Namun, itu pasti memakan waktu lama. Oleh karena itu, Pil Harimau Naga dan Pil Mistik yang adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Tidak heran klan ini memperlakukannya seperti ini. Selain karena bantuan Yao Wang Men, ini mungkin godaan terbesar. Terlebih lagi, bahkan jika Pil Harimau Naga dan Pil yang misterius digunakan secara terpisah, efeknya akan tetap sangat besar. Pil Harimau Naga mampu meningkatkan kekuatan fisik dan fisik seorang seniman bela diri. Sedangkan untuk Pil yang misterius, bahkan lebih luar biasa lagi, mampu membantu seorang seniman bela diri memurnikan Yuan sejati mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia sedikit tergoda. Bahkan jika Yao Wang Men adalah sekte alkimia nomor satu, mereka pasti kekurangan ramuan ini. Lagi pula, bahan-bahannya sulit dikumpulkan. Kali ini, para Yao Wang Men benar-benar bertekad. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat anggota ketiga keluarga dan bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana dia bisa mundur sekarang setelah dia sampai sejauh ini? Kalau begitu ayo bertarung. Kong Fang mendengus pelan. Begitu dia selesai berbicara, suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Bertarung. Semua orang tahu apa yang diwakili oleh kata itu. Aura mereka melonjak. Wang Yan dan yang lainnya telah meningkatkan aura mereka, bersiap untuk pertempuran yang akan dimulai kapan saja. Di belakang mereka, keluarga-keluarga yang baru saja tiba saling memandang dengan cemas dan buru-buru pindah ke arah lain. Mereka tidak mau terlibat dalam pertempuran ini. Tentu saja, ada juga yang mengungkapkan ekspresi penasaran. Tiga keluarga besar melawan keluarga Wang. Sepertinya keluarga Wang sudah tamat. Dengan satu lawan yang kurang kuat, semua orang sangat gembira. Bertarung. Mendengar perkataan Kong Fang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Masalah hari ini tidak dapat diselesaikan secara damai. Begitu dia selesai berbicara, auranya meledak. Di saat yang sama, Wang Chen tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Sekarang, dia bisa membuka tujuh dari delapan gerbang, dan kekuatannya meningkat pesat. Kemudian, bakat garis keturunannya diaktifkan, dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan. Armor Rose Vince terbakar habis-habisan. Armor Naga Banjir Putih. Dalam sekejap, Wang Chen seperti dewa, berdiri dengan bangga. Inilah kekuatannya. Merasakan aura kuat Wang Chen, bahkan ekspresi Kong Fang pun berubah. Setiap orang dari tiga keluarga besar memiliki ekspresi serius. Seorang seniman bela diri sage, dan bukan seorang seniman biasa. Wang Chen lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aura ini. Garis keturunan. Luan Feng berteriak kaget. Benar, garis keturunan. Tubuh Wang Chen memancarkan kekuatan garis keturunannya, menyebabkan darah di tubuh mereka bergolak. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Garis keturunan keluarga San, bagaimana mungkin? Kamu berasal dari keluarga San? Kong Fang kehilangan sedikit ketenangannya saat dia bertanya. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Wang Chen sebenarnya punya kartu as. Keluarga San, jika itu adalah keluarga San, maka. Tidak, bukan keluarga San. Kamu tidak mungkin berasal dari keluarga San. Dengan sangat cepat, dia mengingat rumor antara Wang Chen dan keluarga San. Kontradiktif. Dia dengan cepat menolak dugaan ini dan berteriak keras. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Chen tidak membuang waktu lagi dan langsung berteriak. Senjata energi unsur terbentuk. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan seekor naga mengaum. Bertarung. Wang Chen, kamu kuat. Akan sulit bagi kami untuk berurusan dengan Anda. Tapi jika kami bertiga menundamu, orang-orang di belakangmu akan menunggu kematian. Apakah menurut Anda itu sepadan? Belum terlambat untuk mundur sekarang. Kong Fang dengan cepat menjadi tenang setelah keterkejutan dan keterkejutannya. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Jelas, kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasi mereka. Saat ini, mereka tidak ingin bertarung dengan Wang Chen. Jika mereka menderita kerugian dalam pertarungan seperti itu, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tentu saja yang terbaik bagi Wang Chen untuk mundur. Bertarung. Menghadapi kata-kata Kong Fang, Wang Chen hanya punya satu jawaban. Namun, satu kata ini menunjukkan tekadnya. Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, pupil mata Kong Fang, Luan Feng, dan Lu Yong mengerut. Wang Chen ini bukanlah tipe orang yang mundur tanpa perlawanan. Sepertinya mereka salah perhitungan. Pil Dragon Tiger dan pil Mystic yang ini tidak mudah didapat. Yao Wang Men terkutuk itu tidak menjelaskan dengan jelas tentang garis keturunan Wang Chen. Kalau tidak, jika mereka telah menjelaskan garis keturunannya, mengapa mereka setuju untuk berurusan dengan Wang Chen dengan begitu mudah? Paling tidak, mereka harus membayar harga yang lebih tinggi. Tapi sekarang, sulit untuk melepaskan diri dari harimau itu. Mereka harus berjuang meskipun mereka tidak mau mundur. Mereka bisa mundur. Tapi jika iya, dimanakah wajah ketiga klan itu? Ketiga klan tersebut bergabung untuk menyerang keluarga Wang, namun pada akhirnya, mereka harus mundur tanpa perlawanan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima. Jika klan mereka kehilangan muka, apa yang akan mereka lakukan? Bertarung. Mereka bertiga saling memandang dan pada akhirnya mengambil keputusan. Saat kata-kata mereka mendarat, tiga klan dan lima belas orang bergerak secara bersamaan. Mereka membentuk formasi yang kuat dan menerkam kelompok Wang Chen. Pedangki yang terkondensasi. Dengan mendengus dingin, senjata energi unsur Wang Chen ditembakkan. Jika mereka terjebak dalam formasi, apa yang akan terjadi pada mereka? Siu 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 siu. Saat pedangki terkondensasi dieksekusi, cahaya putih menyala, dan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Ding-ding-ding. Kong Fang dan yang lainnya bergegas bertahan. Cahaya pedang dan bayangan pedang menutupi langit. Deng-deng-deng. Energi yang kuat memaksa mereka mundur lagi dan lagi. Pedangki yang terkondensasi. Hanya satu gerakan ini yang sulit mereka pertahankan. Sekarang Wang Chen telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya, serta api Rosevins, seberapa kuat dia. Jika dia hanya seorang Marsial Sage Peringkat 1, dia mungkin benar-benar terkepung dan tidak mampu mengurus Blue Twelfth dan yang lainnya. Tapi sekarang. Sekarang, kekuatan tempur Wang Chen hampir sebanding dengan Marsial Sage Peringkat 3. Lompatan dua peringkat ini telah menyebabkan kekuatan Wang Chen mengalami perubahan yang mengejutkan. Bagaimana dia bisa begitu mudah untuk dihadapi? Pedangki yang terkondensasi sebanding dengan keterampilan bela diri peringkat surga, dan itu sangat kuat. Jadi, dengan gerakan ini. Kemudian, Wang Chen benar-benar berada di atas angin. Aku akan menahan mereka, kalian semua cepat masuk ke lantai tiga. Setelah memaksa ketiga klan mundur, Wang Chen berteriak. Seperti yang dikatakan Kong Fang, meskipun dia kuat dan tidak takut pada ketiga klan, bagaimana dengan Blue Twelfth? Serigala darah mungkin baik-baik saja, tapi bagaimana dengan Kuang Ren? Bagaimana dengan Yang Sa? Kedua orang ini tidak akan mampu menahannya. Begitu pertempuran pecah dan mereka dikepung, keluarga Wang pasti akan menderita kerugian. Kerugian seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh keluarga Wang. Jadi, cara terbaik adalah Wang Chen menahan mereka, membiarkan Kuang Ren dan yang lainnya memasuki lantai tiga sesegera mungkin. Dengan Wang Yan yang memimpin, tidak sulit untuk menembus penghalang pelindung. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas saat dia mengeksekusi langkah angin ilahi. Saat Kong Fang dan yang lainnya menstabilkan diri, senjata Yuan Force milik Wang Chen meledak sekali lagi, tebasan naga ilahi guntur ungu. Dengan gerakan ini, seekor naga mengamuk meraung. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Yan dan yang lainnya ingin bergegas ke lantai tiga, dan melihat Wang Chen ingin menahan semua orang, mata Kong Fang menjadi dingin saat dia berteriak. Begitu dia selesai berbicara, senjata Dewa Hitam di tangannya memancarkan energi spiritual. Sambil mendengus ringan, dia berdiri di udara. Seekor harimau ganas mengaum dan seekor naga raksasa membubung tinggi. Dengan gerakan ini, auranya tidak kalah dengan Wang Chen. Jenius muda terbaik dari keluarga papan atas memang luar biasa. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat surga. Keterampilan bela diri yang bahkan lebih kuat dari tebasan naga ilahi guntur ungu. Tidak hanya Kong Fang, Luan Feng dan Lu Yong juga menyerang di saat yang sama dengan ekspresi kejam. Keduanya memiliki senjata ilahi di tangan mereka. Eksistensi yang bahkan lebih kuat dari senjata kehidupan ilahi. Seperti yang diharapkan dari jenius muda terbaik dari tiga keluarga teratas, mereka kaya akan sumber daya. Gerakan yang mereka berdua gunakan juga merupakan keterampilan bela diri peringkat surga. Untuk sesaat, naga dan burung phoenix menari dan harimau raksasa itu mengaum. Ketiganya bekerja sama dan berimbang dengan Wang Chen dalam satu gerakan. Gelombang kejut menyebar kemana-mana. Langkah Wang Chen tidak memberikan banyak keuntungan. Sebaliknya, ini memberi kesempatan kepada tiga keluarga teratas untuk menghentikan Wang Yan dan yang lainnya. Enyahlah. Melihat ini, Wang Chen tidak peduli dengan hilangnya kekuatan batin sejatinya. Sambil meraung, sosoknya bersinar dan dia meninggalkan Kong Fang dan yang lainnya yang menyerangnya lagi. Ekspresinya dingin. Pemusnahan jiwa. Wang Chen tidak ragu-ragu menggunakan jurus yang bahkan lebih kuat dari jurus pemusnahan. Namun, kali ini, targetnya adalah anggota dari tiga keluarga teratas selain Lu Yong, Luan Feng, dan Kong Fang. Mereka menghalangi jalan mereka. 1116. Tinju penghancuran Dao dilepaskan, mengirimkan gelombang kejut yang kuat. Di tengah tangisan penderitaan, anggota yang lebih lemah dari tiga klan dikirim terbang oleh Wang Chen dengan satu gerakan. Darah berceceran di mana-mana. Adapun yang lainnya, jalan mereka diblokir secara paksa dan mereka hanya bisa segera mundur. Formasi, bentuk. Ekspresi Lu Yong, Luan Feng, dan Kong Fang menjadi gelap ketika mereka melihat betapa kuatnya satu gerakan Wang Chen. Dengan raungan marah, mereka mengambil kesempatan untuk membentuk formasi dan mengelilingi Wang Chen. Kepulan bubuk putih menyembur keluar, menutupi Wang Chen. Melihat bubuk putih terbang ke arahnya, Wang Chen terkejut dan menahan nafas. Jelas sekali bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Jika orang-orang ini ingin menghadapinya, mereka pasti akan mengandalkan benda luar. Dan para Yao Wang Men pasti tidak pelit. Jika mereka bahkan tidak peduli dengan pil harimau naga dan pil mistik yang, apakah mereka akan peduli dengan racun aneh? Oleh karena itu, sudah jelas bahwa bubuk itu sangat beracun. Enyahlah. Sambil menahan nafas, Wang Chen menutup semua pori-pori di tubuhnya. Beberapa racun yang lebih kuat bahkan bisa menembus tubuh melalui 36 ribu pori-pori di tubuhnya. Para Yao Wang Men harus waspada terhadap racun yang mereka keluarkan. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, Yuan klasik Wang Chen melonjak. Gelombang kejut yang kuat meluncur dan mendorong bubuk putih itu menjauh. Terkesiap, tidak bagus. Namun, begitu bubuk putih itu disingkirkan, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Yuan klasiknya terkuras abis dengan cepat. Penglihatannya menjadi kabur, dan kepalanya terasa seperti beratnya seribu kilogram. Dia merasa pusing, dan penglihatannya dipenuhi ilusi. Racun macam apa ini, menjadi begitu kuat. Wang Chen terkejut. Dia sudah menahan nafas dan menutup semua pori-porinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia masih diracuni? Bagaimana racun itu bisa masuk ke tubuhnya? Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Hahaha, Wang Chen, kamu meremehkan Yao Wang Men. Jika Yao Wang Men hanya seperti ini, bagaimana mereka bisa menjadi sekte alkemis nomor satu di benua langit yang mendalam, di mana tidak ada yang bisa menandingi mereka. Bagaimana klan kuat seperti kita bisa berhutang budi pada Yao Wang Men? Anda tidak dapat bertahan melawan racun ini. Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, Lu Yong dan yang lainnya, yang mengelilingi Wang Chen, tertawa keras. Lu Yong, yang berdiri di depan Wang Chen, tertawa terbahak-bahak. Seribu ilusi. Racun ini, meski Anda menutup pori-pori dan menahan nafas, tetap bisa masuk ke setiap sudut dan celah. Luan Feng menghirup udara dan berkata dengan lembut. Di saat yang sama, sedikit ketakutan muncul di matanya. Di masa lalu, dia hanya mendengar tentang kekuatan seribu ilusi, tapi sekarang dia telah menyaksikannya sendiri. Seorang Marsial Saint telah berubah menjadi Marsial Saint dan hampir kebal terhadap semua racun. Di dunia ini, hanya ada sedikit racun yang dapat membahayakan para Marsial Saint. Mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Semua racun ini adalah racun yang sangat kuat. Dan seribu ilusi ini. Bahkan ketika seorang Marsial Saint menahan nafas dan menutup pori-porinya, ia masih mampu menembus secara dominan. Seberapa mengerikankah kemampuannya untuk menembus? Itu memang racun nomor satu di dunia, salah satu racun tertinggi di Yao Wang Men. Dan juga racun yang paling sombong. Seribu ilusi. Mendengar kata-kata Luan Feng, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Benar saja, racun itu sesuai dengan namanya. Sekarang, Wang Chen merasa pusing, halusinasi muncul, penglihatannya kabur, dan tubuhnya melemah. Ini sungguh menakjubkan. Hei hei, Wang Chen, belum terlambat untuk mundur sekarang. Seribu ilusi adalah racun nomor satu. Itu menembus setiap pori-pori, dan Anda masih belum tahu bagaimana Anda bisa diracuni, bukan? Seribu ilusi begitu sombong sehingga bisa menyebar melalui kekuatan batinmu. Ketika Anda menggunakan kekuatan batin Anda, itu bisa menyebar, dan Anda tidak bisa bertahan melawannya, atau lebih tepatnya, Anda tidak bisa bertahan melawannya. Saat ini, kekuatan batin Anda sedang dilahap, dan pikiran Anda dipenuhi halusinasi. Jika Anda tidak mundur, begitu racunnya meletus, Anda pasti akan tenggelam dalam ilusi selamanya, tidak mampu melepaskan diri. Selain itu, Meridian, dan Tian, dan inti emas Anda semuanya akan dilahap, dan Anda akan menjadi cacat. Kong Fang memandang Wang Chen dengan ekspresi muram dan menghela nafas. Alasan mengapa mereka berani menghalangi jalan keluarga Wang adalah karena ini adalah kartu truf terbesar mereka. Dengan seribu ilusi, apa itu Marsial Sein? Mereka telah meminum penawarnya sebelumnya, jadi secara alami mereka akan baik-baik saja, tetapi Wang Chen, dia tidak akan bisa bertahan. Apa? Mendengar perkataan Kong Fang, ekspresi Wang Chen semakin berubah. Itu benar-benar bisa melahap Meridian, Inti Emas, dan Dantian. Racun ini, sebenarnya sangat sombong. Itu bahkan bisa menyebar melalui kekuatan batin. Ini. Pantas saja, tak heran dia diracun. Racun ini, Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi Yao Wang Men. Begitu racun ini dilepaskan, siapa yang bisa menolaknya? Jika Anda tidak menggunakan kekuatan batin Anda, Anda hanya bisa menunggu lawan membunuh Anda. Jika Anda menggunakan kekuatan batin Anda, Anda pasti akan diracuni. Racun ini. Seribu ilusi, racun nomor satu di dunia, sebenarnya sangat menakutkan. Saat ini, ekspresi Wang Chen terus berubah. Hahaha, Wang Chen, kali ini, kamu masih belum mati. Di alun-alun keluarga San, menyaksikan adegan yang terjadi di api penyucian, para Yao Wang Men akhirnya tertawa terbahak-bahak. Seribu ilusi, mereka sangat jelas tentang teror racun ini. Seribu ilusi, Wang Chen, kamu sudah mati. Seorang tetua dari Yao Wang Men meraung gelisah. Seribu ilusi, ini sebenarnya seribu ilusi. Racun nomor satu di dunia. Orang yang diracuni pasti akan mati dalam waktu dua jam jika dia tidak meminum racunnya. Begitu kata-kata tetua Yao Wang Men terdengar, alun-alun keluarga San menjadi gempar. Seribu ilusi, racun ajaib ini, tentu saja mereka pernah mendengarnya. Ini adalah racun tanpa penawarnya. Tidak ada obat penawar bukan berarti tidak ada penawarnya, tetapi tidak ada kemungkinan untuk menolaknya. Setelah racun ini digunakan, seniman bela diri manapun di bawah level kaisar bela diri pasti akan mati. Bahkan seorang marsial sage dapat dibunuh dengan mudah dengan gelombang racun. Seribu ilusi. Di platform tinggi, enam kepala keluarga besar dan penjaga gunung Sainte semuanya mengalami sedikit perubahan ekspresi. Mereka tahu betapa menakutkannya seribu ilusi. Bahkan Yao Wang Men harus menghabiskan puluhan ribu bahan dan 49 tahun untuk menyempurnakan satu kumpulan seribu ilusi. Nilai racun ini sudah jelas. Mereka sebenarnya, benar-benar menggunakannya untuk menangani Wang Chen. Melihat gambar di udara, wajah pucat Wang Chen di api penyucian, orang-orang ini bertukar pandang, ekspresi mereka muram. Kali ini Yao Wang Men sudah bertindak terlalu jauh. Ini jelas merupakan permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Di masa lalu, hal ini tidak menjadi masalah. Para Yao Wang Men cukup menakutkan. Tapi sekarang, leluhur yang kuat telah muncul di sekolah Sing Chen. Huh, Yao Wang Men, kamu yang memintanya. Benar saja, saat enam kepala keluarga besar dan yang lainnya khawatir, raungan marah datang dari kerumunan. Lin Zhan dan Ling Yu tidak tahan lagi. Mereka tahu tentang seribu ilusi. Saat itu, racun inilah yang telah membunuh banyak orang di sekolah Sing Chen. Bagi mereka yang berada di bawah level Kaisar Beladiri, tidak ada penawarnya. Sekarang, itu digunakan pada Wang Chen. Wang Chen adalah harapan sekolah Sing Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Para Yao Wang Men sangat kejam menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Wang Chen. Mereka menjadi gila. Dipenuhi dengan niat membunuh, Ling Zhan dan Ling Yu merauh marah, dan sosok mereka melintas saat mereka menerkam ke depan. Mati, penuh niat membunuh, Lin Zhan dan Ling Yu menerkam Yao Wang Men, penuh niat membunuh. Saat ini, mereka sangat marah. Mereka ingin membaptis diri mereka sendiri dengan darah. Mereka ingin semua orang mengetahui konsekuensi menjebak sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Niat membunuh yang mengerikan menutupi seluruh alun-alun keluarga Zhan dalam sekejap. Niat membunuh itu begitu kuat sehingga semua orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Niat membunuh ini membuat semua orang merasa tercekik. Bahkan para Marsial Sage pun merasakan hal yang sama. Hai! Ekspresi semua orang berubah. Mereka yang berasal dari sekter Raja Pengobatan yang menanggung beban terberat dari aura pembunuh yang mengerikan ini bahkan lebih basah oleh keringat dingin. Semuanya tertekan ke tanah, duduk dengan menyedihkan di tanah, wajah mereka pucat. Murid-murid yang lebih lemah dari sekolah kedokteran Raja bahkan memutar mata mereka dalam sekejap. Puff! 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 Darah segar berceceran. Kehidupan murid-murid yang lebih lemah ini tergantung pada seutas benang dalam sekejap. Sekolah Sing Chen, beraninya kamu. Pemimpin sekte Yao Wang Men, dibawa ancaman kematian, meraung dengan wajah pucat. Suaranya bergetar. Tetua terkutuk itu, dia benar-benar memanggil seribu ilusi. Dia, bukankah ini? Meskipun Yao Wang Men melakukan ini, mereka tidak ingin mengungkapkan bahwa mereka lah yang menggunakan seribu ilusi untuk menghadapi Wang Chen. Sekarang, kemarahan sekolah Sing Chen telah tiba. Sekarang, mereka bukan tandingan Ling Yu yang sakit ini. Selain itu, mereka tidak tahu kapan Ling Yu memiliki seorang ahli yang tidak kalah dengannya di sisinya. Sekolah Sing Chen, alun-alun keluargasan, pembunuhan dilarang. Kamu tidak bisa membunuh kami. Pemimpin sekte Yao Wang Men, meraung. Hah! Ekspresi Ling Yu dingin. Dengan mendengus dingin, dia mengirimkan tamparan. Seketika, cetakan telapak tangan muncul, menekan dengan kekuatan gunung tai. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Pemimpin sekte Yao Wang Men terpukul oleh tamparan ini. Di bawah kekuatan yang menakutkan, dia tertanam di tanah yang kokoh. Desis. Adegan ini menyebabkan semua orang saling memandang dengan kagum. Melihat pemimpin sekte Yao Wang Men yang tertanam di tanah, semua orang terkejut. Ini, serangan mengerikan macam apa yang dia alami. Melihat seluruh tubuhnya berubah menjadi orang berdarah, hampir berubah menjadi pasta daging. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun Ling Yu dan Lin Zhan, mereka tidak berhenti di situ. Setelah satu gerakan, mereka menggunakan gerakan mematikan lainnya, seolah-olah mereka ingin menggiling Yao Wang Men menjadi pasta daging. Tunjukkan belas kasihan. Setelah gerakan pertama Ling Yu, dia menggunakan gerakan mematikan lainnya. Seketika, di panggung pengamatan, para leluhur dari enam keluarga besar dan penjaga gunung Sainte tidak bisa diam. Sosoknya melintas saat dia buru-buru turun. Terutama penjaga gunung Sainte. Kekuatannya tak tertandingi, dengan paksa memblokir Ling Yu dan Yao Wang Men. Pergi. Dengan teriakan ringan, dia mengirimkan telapak tangannya, dengan paksa memblokir serangan Ling Yu. Deng-deng-deng. Keduanya mundur satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah mereka tidak menyangka kekuatan satu sama lain akan sekuat ini. 1117. Menstabilkan dirinya, penjaga gunung Sainte menatap Ling Yu dalam-dalam, jejak keseriusan di matanya. Kuat, sangat kuat. Inilah satu-satunya pemikiran di hati penjaga gunung Sainte. Bahkan dengan kekuatannya dan 80 persen kekuatannya, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Ling Feng dari sekolah Singchen ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pembunuhan tidak diperbolehkan di alun-alun keluarga San. Apakah sekolah Singchen ingin melanggar peraturan? Pada saat ini, pemimpin keluarga San menonjol dan menatap dingin ke arah orang-orang dari sekolah Singchen. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen atau sekolah Singchen, dan Yao Wang Men adalah sekutu kuat keluarga San. Tidak berlebihan jika menyebut mereka anjing setia keluarga San. Karena di belakang Yao Wang Men berdiri keluarga San. Inilah alasan lain mengapa Yao Wang Men begitu terkenal. Dengan dukungan penuh keluarga San dan keterampilan alkimia Yao Wang Men, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi kuat? Saat ini, keluarga San secara alami harus membantu Yao Wang Men. Keluarga San, hef, minggir, kalau tidak, mati. Lin San menyipitkan matanya, sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga San. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, lalu bagaimana jika dia membantai keluarga San? Anda. Nada mendominasi Lin San membuat keluarga San cemas. Siapa kamu? He he, aku, Anda akan segera mengetahuinya. Sekarang, Yao Wang Men akan mati lebih dulu. Nada bicara Lin San menjadi dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia menerkam ke depan lagi. Beraninya kamu. Pemimpin keluarga San, San, V sangat marah. Sekolah Singchen ini benar-benar tidak menaruh perhatian pada keluarga San. Melihat Lin San menerkam ke depan, San, sosok V melintas dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Enyahlah. Ekspresi Lin San dingin. Sambil mendengus, dia menyerang dengan telapak tangannya untuk memblokir. Ledakan. Seluruh alun-alun keluarga San tampak bergetar. Buk-buk-buk. Rangan teredam. Bertarung. Dengan ekspresi ngeri, V mundur dengan cepat. Asteris desis, asteris. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Bertarung. V, apakah ini sebuah pertempuran? V, kepala keluarga San. Dia sebenarnya, benar-benar diledakkan kembali. Siapa pria ini? Sekolah Singchen telah menghasilkan orang yang gagah berani seperti Ling Feng. Dari mana datangnya orang lain yang tidak kalah dengannya. Semua orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bahkan pemimpin klan lain dari enam klan besar tiba-tiba membatasi muridnya. Hari ini, sekolah Singchen dan keluarga Wang memberi mereka terlalu banyak kejutan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Memaksa Zan mundur dengan satu serangan telapak tangan. V, ekspresi Ling Zan dingin saat dia berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Yao Wang Men seperti iblis. Tunggu. Melihat Ling Zan hendak memulai pembantaian, penjaga gunung Sainte meraung. Gelombang suara menyebar, menyebabkan telinga semua orang berdenging dan mata mereka pusing. Wang Chen, tidak apa-apa. Api Rosevins membakar segalanya di dunia. Dia mengeluarkan racunnya. Penjaga gunung Sainte melanjutkan. Hmm. Begitu penjaga gunung Sainte mengatakan itu, Ling Yu dan Ling Zan buru-buru melihat ke arah kehampaan. Gambar dalam kehampaan menunjukkan semua yang sedang terjadi. Pada saat ini, dalam keadaan sangat keracunan, Wang Chen berdiri dengan berani. Api Rosevins berkobar dengan ganas di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak perkasa. Dia seperti dewa perang, berdiri dengan bangga dan tidak bergerak. Jelas sekali bahwa api Rosevins di sekitar Wang Chen semakin kuat dan kuat. Api Rosevins, api ilahi kuno, dapat membakar segalanya, dan tidak ada yang tidak dapat ditundukkannya. Pada saat ini, Ling Zan dan Ling Yu sepertinya mengingat kalimat ini. Seribu ilusi, adalah racun nomor satu di dunia, tapi bagaimana dengan api Rosevins milik Wang Chen? Sama sekali tidak kalah. Melihat adegan ini, Ling Zan dan Ling Yu saling memandang dan menghela nafas lega. Ya owang men, hef, aku akan mengampuni nyawa anjingmu untuk saat ini. Dalam tiga bulan, sekolah Sing Chen ku dan keluarga Wang akan menjadikanmu sejarah ya owang men. Wang Chen baik-baik saja, jadi Ling Zan dan Ling Yu untuk sementara menahan amarah mereka. Di alun-alun keluarga Zan, pembunuhan tidak diperbolehkan selama kompetisi klan dan sekte. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan melanggar peraturan. Begitu mereka melanggar aturan, mereka akan menjadi musuh seluruh benua Tian Suan. Sekolah Sing Chen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Tapi, bagaimana jika mereka mengesampingkannya untuk saat ini? Ketika kompetisi klan berakhir, mereka akan membuat ya owang men membayar harga yang menyakitkan. Wow! Mendengar kata-kata Ling Zan, kerumunan menjadi gempar. Kali ini, para ya owang men telah menendang pelat baja. Cek cek cek, kedua ahli ini pasti akan menjungkir balikkan ya owang men. Bukankah begitu? Bahkan jika keluarga Zan melindungi mereka, kali ini ya owang men masih akan mendapat masalah. Kata-kata mendominasi Ling Zan membuat semua orang memandang ya owang men secara berbeda. Itu karena Ling Yu dan Ling Zan menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Ada terlalu banyak cara bagi pembangkit tenaga listrik seperti itu untuk menghancurkan sekte biasa. Setidaknya, tidak sulit membuat ya owang men menderita kerugian besar. Oleh karena itu, para ya owang men benar-benar dalam masalah. Ketika para ya owang men mendengar kata-kata Ling Zan dan Ling Yu, wajah mereka menjadi semakin jelek. Hef, sekolah Sing Chen, keluarga wang, bagus sekali. Kami, para ya owang men, akan mengambilnya. Saat ini, ya owang men tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun, jadi mereka mendengus dingin. Suasana membeku. Suasananya terasa berat. Di dunia kiankun, di api penyucian. Pada saat ini, wang Chen berkeringat deras. Api rosevins di sekelilingnya menyala dengan ganas, dan wang Chen tampak seperti dewa perang yang bermandikan api. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya seribu racun ilusi. Dia benar-benar bisa menahan seribu racun ilusi. Wajah Lu Yong, Luan Feng, dan Kong Fang berubah jelek. Sebelumnya, ketika wang Chen diracuni dengan racun seribu ilusi, kepada orang-orang ini. Mereka pasti akan menang. Jika wang Chen ingin segera mundur, mereka tidak akan menghentikannya. Dua jam sudah cukup baginya untuk kembali ke alun-alun keluarga San dan meminta racun seribu ilusi kepada ya owang men. Tapi wang Chen tidak memilih mundur. Begitu dia diracuni, dia tidak akan bisa menggunakan yuan sejatinya. Begitu dia melakukannya, dia akan mati lebih cepat. Di saat yang sama, ilusi muncul di benaknya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun meski dalam keadaan seperti itu, wang Chen tetap memilih untuk bertahan. Dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya terbakar hebat. Api rosevins sungguh luar biasa megahnya. Lu Yong dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan perubahan pada wang Chen. Dan racun seribu ilusi sebenarnya, sedang dihilangkan. Ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Racun seribu ilusi dikatakan sebagai racun nomor satu di dunia, selain ya owang men, dan sekarang. Saat ini, wajah mereka berubah. Huff, racun seribu ilusi hanya biasa saja. Melihat perubahan pada Lu Yong dan yang lainnya, wajah wang Chen menjadi dingin, dan dia tersenyum dingin. Seribu ilusi, sungguh mengerikan. Tetapi pada saat yang paling berbahaya, ketika racun seribu ilusi melahapnya, wang Chen merasa bahwa api rosevins tidak takut, dan bahkan melakukan serangan balik. Ini memberi harapan pada wang Chen. Menggunakan api rosevins untuk menghilangkan racun, keuntungan wang Chen bahkan lebih besar. Api rosevins memang merupakan api rosevins. Sangat kuat. Meskipun racun seribu ilusi sangat kuat, pada saat ini, wang Chen berhasil menahannya. Enyahlah. Di bawah tekanan racun, kekuatan tempur wang Chen meletus lagi. Kemarahan di hatinya membuatnya tidak ragu lagi. Orang-orang ini ingin membunuhnya, jadi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan suara gemuruh, aura pedang mengembun. Cahaya keemasan menyala, dan aura pedang mengamuk. Swosh, 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 swosh. Suara tajam dari sesuatu yang menembus udara memasuki telinga semua orang. Puh, puh, puh. Ah, ah, ah. Suara menusuk dan jeritan teredam menyusul. Dengan langkah ini, wang Chen memperluas jangkauan cakupannya. Selain menghadapi Lu Yong dan dua lainnya, wang Chen juga menghadapi semua orang dari tiga klan lainnya. Gerakan ini terlalu cepat, dan orang-orang dari tiga klan lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan penuh luka. Bajingan, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Melihat semua orang di klan terluka, wajah Lu Yong menjadi gelap. Dengan raungan, setelah menghilangkan aura pedang wang Chen, dia menerkamnya. Membunuh. Luan Feng dan Kong Fang tidak berani gegabuh saat ini. Kartu truf terbesar mereka telah hilang, jadi tentu saja mereka harus mengambil inisiatif. Sebelumnya, ketika wang Chen diracuni, mereka tidak bergerak, namun mereka sudah kehilangan peluang terbaik. Sekarang, meskipun wang Chen menekan racunnya, racun seribu ilusi terlalu kuat, dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, ketika wang Chen ditembaki, jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kekuatan wang Chen berada di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, bagaimana mereka berani ceroboh? Huh, itu cukup untuk berurusan dengan kalian. Melihat Lu Yong dan dua orang lainnya menerjangnya, bibir wang Chen membentuk seringai dingin. Alih-alih mundur, wang Chen maju, dan senjata di tangannya memancarkan cahaya cemerlang, penghancuran Dao. Pada saat ini, wang Chen harus menekan racun dan menangani orang-orang ini pada saat yang bersamaan. Dia tidak boleh membuang waktu, dan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, tanpa pilihan lain, wang Chen mengeksekusi gerakan penghancuran Dao dengan jejak kita akhirnya. Namun, sebelum gerakan penghancuran Dao dilakukan, wang Chen mengeksekusi sembilan langkah surgawi dalam satu tarikan napas. Tarian Iblis Surgawi. Dengan sembilan langkah, aura wang Chen sekali lagi meningkat secara signifikan. Wang Chen telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam langkah terakhir ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Seberapa kuatkah langkah ini? Hembusan angin kencang menyapu tempat itu, menyebabkan langit berubah warna, matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Tidak bagus, mundur. Kecepatan gerakan wang Chen sangat cepat. Aura menakutkan langsung menyebar, menutupi Lu Yong dan yang lainnya. Merasakan aura menakutkan, ekspresi Lu Yong berubah drastis, dan dia buru-buru berseru. Gerakan ini terlalu kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Mundur. Bahkan Kong Fang, seorang seniman bela diri Sekte Kesempurnaan Agung, melakukan hal yang sama. Coba pikirkan, sekarang wang Chen telah mengeksekusi segala macam metode tanpa menahan diri, kekuatan tempurnya bahkan sebanding dengan artis bela diri suci peringkat tiga. Dan jurus penghancuran Dao ini adalah jurus terkuatnya, melebihi seniman bela diri tingkat surga. Seberapa kuatkah langkah ini? Bisa dibayangkan. Bahkan artis bela diri suci peringkat empat dan artis bela diri suci peringkat lima tidak akan berani melawan gerakan wang Chen ini. Belum lagi Kong Fang dan yang lainnya. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera mundur. Namun, di mana mereka mendapat kesempatan. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar, kilat menari dengan liar, dan guntur bergemuruh. Ding-ding-ding. Tiga suara retakan tajam terdengar, dan cahaya putih menyala. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah muncrat, dan rangan teredam terdengar. Lu Yong dan yang lainnya terlambat satu langkah. Sebelum mereka bisa mundur, gerakan penghancuran Dao Wang Chen meledak. Dengan satu gerakan, mereka bertiga seperti layang-layang yang talinya dipotong, dan mereka dikirim terbang ribuan meter jauhnya, nyawa mereka tidak diketahui. Bertarung satu lawan tiga, dan dengan satu gerakan, dia memperoleh kemenangan telak. Seberapa kuatkah Wang Chen? Namun, ini bukan waktunya untuk berbahagia. Setelah memaksa mereka kembali, tubuh Wang Chen sepertinya telah tersedot hingga kering, dan racun seribu ilusi yang ditekan di satu tempat mulai bergerak. Tidak baik. Ekspresi Wang Chen berubah, dan dia berteriak dengan getir. Pergi. Di wajahnya, dia langsung memilih untuk melompat keluar dari lingkaran pertempuran dan bergegas ke lantai tiga. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Racun seribu ilusi benar-benar menakutkan. Bahkan dengan bantuan api Rose Fins, butuh waktu untuk menghilangkannya. Bagaimana dengan Lu Yong, Luan Feng, dan Kong Fang? Wang Chen yakin mereka bertiga hanya terluka parah. Faktanya, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Begitu mereka bertiga sadar kembali dan mengelilinginya lagi, Wang Chen, yang tidak memiliki kekuatan batin sejati, pasti akan kalah. Setelah melompat keluar dari pertempuran, Wang Chen bergegas ke pintu masuk lantai tiga. Ledakan. Pada saat inilah Wang Yan dan Sue Lang bergandengan tangan. Setelah mengalami beberapa puluh serangan, mereka akhirnya berhasil meledakan formasi roh di pintu masuk lantai tiga. Ayo pergi. Melihat Wang Chen bergegas, Wang Yan dan Blue Twelf, yang telah menyaksikan semuanya, meneriaki Wang Chen dengan ekspresi serius. Begitu mereka menyelesaikan kata-kata mereka, lima anggota keluarga Wang bergegas ke lantai tiga api penyucian. Pada saat ini, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan pengepungan tiga klan besar. Meskipun pertarungannya singkat, pertarungannya sangat intens. Di antara kedua belah pihak, tidak ada yang bisa dianggap sebagai pemenang. Astaga! Saat kelompok Wang Chen memasuki api penyucian tingkat ketiga, cahaya kemasan berkedip 10.000 meter jauhnya. Lampu emas, hijau, dan putih menyala. Lu Yong, Luan Feng, dan Kong Fang, yang dikirim terbang oleh Wang Chen, telah kembali ke pintu masuk. Menyaksikan Wang Chen dan yang lainnya memasuki api penyucian tingkat ketiga, melihat pemandangan yang berantakan dan anggota klan yang terluka, wajah mereka menjadi jelek. Dia masih memasuki api penyucian tingkat ketiga. Lu Yong menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pahit. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun gerakan penghancuran Dao Wang Chen tidak membunuhnya, namun tetap melukainya. Jika bukan karena baju besi pelindung kelas tertinggi yang diturunkan dari keluarganya, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya saat ini. Ya, kami masih gagal. Luan Feng juga tersenyum pahit. Pada saat ini, dia juga putus asa. Dia juga terluka dalam pertempuran ini. Pemusnahan Dao. Langkah ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Apakah ini benar-benar sebuah jurus yang bisa digunakan oleh seniman bela diri suci tingkat rendah? Terlebih lagi, dia adalah seniman bela diri suci tingkat rendah yang diracuni oleh racun seribu ilusi. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah api Rosevins begitu kuat dan ajaib? Memikirkan hal ini, ekspresi Luan Feng berubah. Dalam pertempuran ini, mereka dikalahkan sepenuhnya. Kong Fang berdiri di antara mereka berdua. Ekspresinya sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yang tersisa hanyalah ekspresi serius. Namun, hati Kong Fang terasa berat. Dia tahu bahwa kali ini, mereka telah menjadi musuh keluarga Wang. Tidak hanya dengan keluarga Wang, tapi juga dengan sekolah Xingqen. Selain itu, dia tidak hanya akan menjadi musuh keluarga Wang dan Sekte Bintang, tetapi dia juga tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Sekte Raja Pengobatan. Bukan saja mereka tidak membalas budi, itu berarti mereka masih berhutang budi pada Yao Wang Men. Selain itu, mereka bisa melupakan tentang mendapatkan pil harimau naga dan pil yang misterius. Ini benar-benar berlaku untuk Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Siapa sangka Wang Chen ternyata sekuat ini? Bahkan racun seribu ilusi tidak bisa menghentikan mereka. Kong Fang tersenyum pahit dan menghela nafas. Saat kita kembali, berhati-hatilah terhadap keluarga Wang dan Sekolah Xingqen. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mendengar kata-kata Kong Fang, ekspresi Luan Feng dan Lu Yong berubah. Benar, mereka sudah menjadi musuh keluarga Wang dengan mengepung keluarga Wang. Apalagi mereka belum berhasil. Berdasarkan cara keluarga Wang dan Sekolah Xingqen melakukan sesuatu, masalah ini pasti tidak akan berakhir di sini. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka pasti tidak akan peduli dengan keluarga Wang atau Sekolah Xingqen. Tapi sekarang, sebelumnya, dalam kompetisi antar sekte, Sekolah Xingqen bisa dikatakan memiliki kejayaan yang tak terbatas dan menonjol. Ling Feng dan Su Yuan, dua eksistensi kuat ini, benar-benar memusingkan. Terutama Ling Feng, dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Jika seniman bela diri seperti itu ingin membalas dendam, mereka pasti akan berada di bawah tekanan besar. Memikirkan semua ini, mereka bertiga saling memandang dengan sedikit kepahitan di wajah mereka. Ayo pergi, jika kita gagal, masih ada ujian selanjutnya yang menunggu kita. Setelah menghela nafas dan tersenyum pahit, mereka bertiga berkata dengan suara rendah. Segera setelah mereka selesai berbicara, mereka memimpin anggota keluarga masing-masing, menerobos penghalang pelindung, dan bergegas ke api penyucian tingkat ketiga. Di dunia es dan salju, angin menderu. Memasuki api penyucian tingkat ketiga, mereka segera melihat keluarga Wang yang telah menempati sebidang tanah kosong dan sedang memulihkan diri. Ini membuat ekspresi Lu Yong dan yang lainnya menjadi lebih rumit. Di tanah kosong, Wang Chen sedang tidak ingin berpikir banyak saat ini. Setelah memasuki api penyucian tingkat ketiga, dia segera memasuki kondisi kultivasi. Dia duduk bersila dengan mata tertutup. Setelah meminum ramuan pengumpul energi, Wang Chen dengan cepat memulihkan esensi aslinya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengaktifkan Vermilion Bird Flame. Di tengah angin kencang, nyala api hijau membubung dengan cara yang sangat aneh. Ini membuat Wang Chen semakin menarik perhatian. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Setelah mulai berkultivasi, dia segera melindungi Yuan sejatinya dan mengaktifkan api Rosevins ke dalam tubuhnya, mulai membakar dan memurnikan racun seribu ilusi. Racun seribu ilusi ini bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan di bawah penyempurnaan api Rosevins, api itu hanya menghilang sedikit demi sedikit. Setelah menghabiskan enam jam penuh, Wang Chen akhirnya benar-benar menghilangkan semua racunnya. Saat dia membuka matanya lagi, sudah ada seratus keluarga berkumpul di tanah kosong ini. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga yang menduduki peringkat seratus besar pada kompetisi keluarga sebelumnya. Di antara mereka, hanya sebagian kecil dari mereka yang merupakan keluarga yang berhasil masuk seratus besar kali ini. Datang ke tempat ini di api penyucian tingkat ketiga berarti mereka juga telah menjadi salah satu dari seratus keluarga teratas. Selain Wang Chen, selain keluarga Wang, ada juga orang dari keluarga Ryu. Bukankah pemimpin keluarga Ryu adalah Liu Yuan Xiu? Seorang jenius biasa seperti Yosin yang tidak akan berpartisipasi dalam tes putaran pertama. Tidak hanya keluarga Ryu, tetapi enam keluarga besar garis keturunan dan enam keluarga besar konstitusi juga akan melakukan hal yang sama. Bagi mereka, persaingan rangking adalah yang paling penting. Generasi muda yang kuat dari keluarga pasti tidak akan menyianyiakan Yuan sejati mereka di sini dan menyianyiakannya dengan sia-sia. Merasakan tatapan Wang Chen, Liu Yuan Xiu sedikit mengangguk padanya sebagai salam. Melihat adegan ini, Wang Chen tersenyum. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar mengerutkan kening. Pada saat ini, beberapa tatapan tajam menatap Wang Chen. Bukankah mereka anggota keluarga Rosevins dan keluarga Zhu? Salah satunya juga seorang kenalan lama. Mereka bertemu setelah dunia rahasia keluarga Bai terbuka. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu mengapa mereka menatapnya? Mata Rosevins adalah harta ajaib yang diturunkan oleh Rosevins, salah satu dari sembilan binatang mitologi kuno besar dan salah satu dari empat binatang spiritual terkuat. Ini adalah hal yang keluarga Zhu cari selama ribuan tahun. Sekarang barang ini berada di tangan Wang Chen, bagaimana mungkin keluarga Zhu tidak bereaksi? Jika bukan karena ini adalah api penyucian tingkat ketiga, di mana pertempuran dilarang, dan sulit bagi mereka untuk melawan Wang Chen, mereka pasti sudah bergegas untuk mengambil kembali mata Rosevins. Sebelumnya, ketika mereka melihat Wang Chen dikelilingi oleh kobaran api, mereka merasa iri. Ini adalah harta ajaib nomor satu keluarga Zhu. Jika anggota keluarga Rosevins bisa bergabung dengan mata Rosevins, mereka pasti bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda. Sayangnya, sekarang, dengan senyum pahit, Wang Chen menghindari tatapan mereka. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Jauh dilubuk hatinya, dia tahu bahwa setelah kompetisi klan dan sekte ini, dia tidak akan bisa menghindari banyak masalah. Selain berurusan dengan Yao Wangmen dan tiga keluarga besar, dia juga harus waspada terhadap keluarga Zhu, bukan? Ketika mereka melihat mata Rosevins, mustahil bagi mereka untuk tetap acuh-ta'acuh. Mungkin mereka sudah mulai merencanakan cara mengambil kembali mata Rosevins. Dari kelihatannya, sepertinya, dia telah mendapatkan musuh kuat lainnya. Selain tatapan tidak ramah keluarga Zhu, Wang Chen juga merasakan beberapa tatapan dan aura tidak ramah lainnya. Wang Jia dari keluarga Vientin, keluarga Zhan, salah satu dari enam keluarga besar keturunan. Sepertinya dia punya cukup banyak musuh. Wang Chen menghela nafas lagi dan lagi saat dia mengamati kerumunan. Persaingan ranking berikut ini pasti tidak akan mudah. Namun, kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Saat Wang Chen sedang melamun, utusan dari Gunung Sainte telah muncul. Semua seratus keluarga sudah berada di tempatnya. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke alun-alun keluarga Zhan untuk putaran final kompetisi. Melintasi ruang angkasa, mereka kembali ke alun-alun keluarga Zhan. Pada saat ini, alun-alun keluarga Zhan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Tetapi lebih banyak orang yang memusatkan perhatian pada Wang Chen, tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia benar-benar tahan terhadap racun seribu ilusi. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang yang tidak percaya. Itu adalah racun seribu ilusi, racun nomor satu di benua Tianxuan. Wang Chen sebenarnya tidak terluka. Kekuatan Mata Rosevins membuat semua orang menyadarinya sekali lagi. Oleh karena itu, banyak orang memandang Wang Chen dengan tatapan berapi-api. Kekayaan seseorang akan menimbulkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Ini adalah pepatahnya. Sekarang identitas Wang Chen terungkap, dan Mata Rosevins juga terungkap. Itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Jika bukan karena pertempuran dilarang di sini, Wang Chen harus menghadapi serangan sengit sekarang, bukan? Kompetisi pemeringkatan keluarga dimulai sekarang. Sementara Wang Chen dipenuhi dengan emosi dan kerumunan mendiskusikan pemikiran mereka sendiri, penjaga Gunung Suci di platform tinggi masih dengan tenang mengumumkan dengan suara keras. Tidak peduli apa yang terjadi pada Wang Chen, putaran kompetisi berikutnya harus dilaksanakan. Apalagi setelah kompetisi diyakini akan menjadi yang paling seru, bukan? Mata Rosevins telah menarik perhatian banyak orang. 1119 Kompetisi pemeringkatan klan mirip dengan kompetisi pemeringkatan sekte. Namun, ada beberapa perbedaan dalam tim yang dikirim untuk kompetisi pemeringkatan klan. Satu leluhur, satu generasi parubaya, dan tiga generasi muda. Lima orang akan keluar, dan pemenangnya akan ditentukan oleh tiga kemenangan dari lima. Karena itu, keluarga Wang menjadi sangat percaya diri. Bagaimanapun, generasi parubaya dari keluarga Wang bisa dikatakan tidak memiliki siapapun untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika generasi parubaya harus mengirimkan tiga orang seperti kompetisi pemeringkatan sekte, keluarga Wang tidak akan memiliki peluang sama sekali. Namun jika hanya ada satu orang, keluarga Wang punya peluang besar. Mereka bisa saja menyerah dalam pertempuran ini. Maka, tidak ada keraguan tentang kekuatan generasi leluhur, Lin San. Tiga generasi muda, Wang Chen, Wang Yan, dan Blue Twolf. Kekuatan mereka sangat kuat. Wang Chen memiliki kekuatan seorang Marsial Sage, jadi tidak ada keraguan bahwa dia akan menang. Bagaimana dengan Wang Yan? Dengan kekuatan puncaknya sebagai Grandmaster peringkat tujuh, dia juga salah satu yang terbaik. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda teratas dari enam keluarga garis keturunan, enam keluarga fisik, dan delapan keluarga teratas, tapi dia benar-benar setara dengan generasi muda teratas dari keluarga lainnya. Apalagi dia tidak perlu menantang generasi muda papan atas, bukan. Adapun Serigala Darah, kekuatan Grandmaster peringkat empat juga cukup kuat. Dia memiliki kemampuan untuk menantang. Jadi, keluarga Wang masih memiliki peluang besar untuk menang. Kompetisi pemeringkatan klan lebih berfokus pada generasi muda. Karena generasi muda mewakili arahan keluarga. Tapi sekte-sektenya berbeda. Generasi muda dari sekte akan bertambah setiap tahun, jadi yang paling penting adalah generasi parubaya. Inilah perbedaan antara kedua kompetisi pemeringkatan klan. Saat kompetisi pemeringkatan klan dimulai, keluarga Wang hanya mengirimkan empat orang, Lin Zhan, Wang Chen, Wang Yan, dan Blood Wolf. Tapi itu sudah cukup. Karena waktu untuk memasuki level ketiga adalah yang ke-76, jadi jalan keluarga Wang masih panjang. Di antara 100 hingga 77 keluarga teratas, ada lebih dari enam keluarga yang menantang keluarga Wang. Namun, setelah enam pertempuran, keluarga Wang memenangkan semuanya dengan mudah. Kekuatan Lin Zhan mirip dengan Ling Yu selama turnamen antar sekte. Fakta bahwa dia telah mengalahkan para leluhur dari enam klan dengan mudah hanya dalam dua gerakan telah menyebabkan banyak orang ternganga. Sedangkan untuk generasi parubaya, setelah enam pertempuran, keluarga Wang telah menyerah sepenuhnya. Adapun pertarungan antar generasi muda, Wang Chen memenangkan setiap pertarungan. Di antara enam pertarungan, Blood Wolf bertarung tiga kali dan memenangkan ketiganya. Wang Yan bertarung tiga kali dan menang ketiga kali. Hasil akhir dari enam pertandingan adalah empat dari empat dengan tiga kemenangan. Pertandingan kelima tidak diperlukan sama sekali. Keluarga Wang telah menang, bisa dikatakan sangat kuat. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga-keluarga ini terlalu lemah. Setidaknya, itulah yang dilihat Wang Chen sekarang. Di benua langit yang mendalam, ada ratusan ribu klan. Namun, hanya ada 20 hingga 30 klan yang benar-benar kuat. Klan lainnya hanya rata-rata. Misalnya saja, klan Lan Menghan bisa berjuang untuk mencapai posisi seratus besar. Kekuatan klan-klan ini mungkin setara dengan empat klan utama di perbatasan utara. Dengan kata lain, satu-satunya yang lebih kuat dari empat klan utama di perbatasan utara adalah generasi muda mereka. Landasan mereka lebih dalam dan kekuatan mereka secara keseluruhan lebih kuat. Sedangkan sisanya, mereka tidak lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak kesulitan yang dapat ditanggung oleh keluarga Wang. Saat giliran keluarga Wang yang menantang, mereka langsung menantang keluarga peringkat 31. Kemenangan dalam satu pertempuran. Memasuki 50 besar, keluarga Wang bisa dikatakan telah membuat orang memandang mereka dari sudut pandang baru. Setelah dimulainya putaran kedua turnamen, peringkatnya hampir stabil. Tidak akan ada perubahan besar. Kalaupun ada perubahan, itu hanya perubahan kecil di wilayah setempat. Pada tantangan putaran kedua, keluarga Wang, peringkat ke-31, menerima tujuh tantangan dan memenangkan semuanya. Kemudian, mereka menantang keluarga peringkat 21. Keluarga ini adalah salah satu dari tiga klan besar yang mengepung keluarga Wang, keluarga Lu. Kali ini, mereka berjuang untuk mencapai peringkat ke-21. Sayangnya, mereka ditantang oleh keluarga Wang. Hasil akhirnya sudah jelas. Lingzhan masih menang dalam dua langkah melawan generasi tua. Bagaimana mungkin dia tidak dengan mudah mengalahkan artis bela diri suci tingkat tinggi? Generasi parubaya masih menyerah. Di generasi muda, Wang Chen dan Wang Yan turun dua level berturut-turut. Hanya tantangan pertama Blood Wolf yang dikalahkan. Dengan cara ini, bisa dikatakan mereka memenangkan tiga dari lima pertarungan. Keluarga Wang berjuang untuk mencapai peringkat ke-21. Kali ini, penonton gempar. Jika mereka telah mengenali kekuatan keluarga Wang sebelumnya, pada saat ini, mereka bertemu kembali dengan keluarga Wang. Sebelumnya, mereka paling banyak berpikir bahwa keluarga Wang memiliki kemampuan untuk masuk seratus besar. Namun kini, setelah dua putaran, keluarga Wang kokoh di peringkat ke-21. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Selanjutnya, ini adalah tantangan putaran terakhir. Seberapa tinggi peringkat keluarga Wang? Mungkinkah mereka akan menjadi seperti sekolah Singchen dan menantang surga lagi? Saat tantangan putaran ketiga dimulai, penonton ramai berdiskusi. Tantangan kali ini jauh lebih kejam. Semua keluarga berjuang sampai mati untuk mendapatkan peringkat terakhir. Namun, keluarga Wang telah menunjukkan kekuatan besar di dua ronde sebelumnya, menyebabkan tantangan mereka lebih sedikit di beberapa ronde berikutnya. Saat giliran klan Wang mengeluarkan tantangan, mereka langsung menantang. Klan 10.000 Gajah Peringkat 12. Setelah melalui banyak hal, keluarga Vientin telah jatuh ke posisi terbawah dari enam keluarga besar. Terutama ketika Wang Chen memberikan pukulan telak kepada keluarga Vientin di luar alam mistik keluarga Bai. Ini juga salah satu alasan mengapa keluarga Vientin tertinggal. Bagaimanapun, tantangan antara enam keluarga besar terlalu berat. Peringkat ke-12 adalah hasil paling ideal untuk keluarga Wang. Jika keluarga Wang menantang 10 besar, mereka mungkin bisa menyeret salah satu keluarga ke bawah dan masuk 10 besar. Namun, sulit bagi mereka untuk mempertahankan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Bagaimanapun, generasi parubaya dari keluarga Wang masih kekurangan. Inilah kelemahan mereka. Melawan keluarga yang kuat, kelemahan ini akan semakin besar. Karena di kalangan generasi muda, Wang Yan tidak lagi memiliki keunggulan dibandingkan generasi muda dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, posisi ke-12 sudah menjadi hasil terbaik yang bisa diraihnya. Karena itu, keluarga Wang menantang keluarga Vientin. Tentu saja, selain namanya, ada juga beberapa alasan pribadi. Keluarga Vientin, Ya Tuhan, keluarga Wang menantang keluarga Vientin. Cek, cek, cek. Perbatasan utara sungguh megah sekarang. Saya tidak menyangka seorang kultifator sekuat Wang Chen akan muncul di negeri biadab ini. Bukan hanya Wang Chen, ada juga Ling Feng dari sekolah Sing Chen dan Ling Tian dari keluarga Wang. Keduanya juga sangat kuat. Tidakkah mereka melihat bagaimana mereka mengalahkan para leluhur dari sekte dan klan utama hanya dalam dua gerakan. Seberapa kuatkah mereka? Bukan begitu. Cek, cek, cek. Perbatasan utara. Sepertinya itu benar-benar akan meninggalkan. Sekolah Sing Chen, keluarga Wang. Cukup untuk membuat perbatasan kecil di utara bangkit. Menyusul pengumuman tantangan keluarga Wang terhadap keluarga Vientin, alun-alun keluarga Zan dipenuhi dengan diskusi. Tindakan keluarga Wang sekali lagi membuat semua orang menghela nafas dengan emosi. Namun, kali ini, dengan contoh sekolah Sing Chen, semua orang menekan emosi mereka dan mulai menantikannya. Huff, keluarga Wang. Saat semua orang berdiskusi, wajah keluarga Vientin sedingin es. Kami tidak datang mengetuk pintu mereka, tapi mereka yang mengetuk pintu kami. Pemimpin keluarga Vientin mendengus dingin. Keluarga Zan, keluarga Vientin, dan Yao Wang Men. Ketiga kekuatan ini memiliki aliansi yang sangat solid. Keluarga Wang dan keluarga Zan, serta keluarga Yao Wang Men dan Vientin, memiliki banyak dendam. Ditambah dengan apa yang mereka lakukan terhadap Yao Wang Men sebelumnya, mereka sudah berada dalam posisi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai satu pihak mati. Namun, sebelumnya, keluarga Wang selalu berada di peringkat belakang keluarga Zan dan keluarga Vientin, jadi mereka tidak bergerak. Tapi sekarang, keluarga Wang benar-benar datang mengetuk pintu mereka. Hal ini membuat keluarga Vientin tertawa dingin. Tentu saja, selain tertawa dingin, beberapa tetua, terutama leluhur tua keluarga Vientin, juga mengerutkan kening. Tantangan keluarga Wang tampaknya tidak sesederhana itu. Ini mungkin pertarungan yang sulit. Alam Kiankun terbuka. Keluarga Wang menantang keluarga Wang Jia. Mulailah. Saat anggota keluarga Vientin sedang berpikir keras, penjaga Gunung Sainte mengumumkan dimulainya tantangan. Saat wali selesai, anggota keluarga Wang dan keluarga Wang Jia memasuki alam Kiankun. Seketika, suasananya terasa berat, dan semangat juangnya kuat. Kedua keluarga itu awalnya adalah musuh. Reuni ini seperti pertemuan musuh, dan mata mereka sangat merah. Hef, Wang Chen, kamu mendekati kematian. Di alam Kiankun, pemimpin keluarga Vientin mendengus dingin saat dia melihat orang yang diminati Wang Chen. Mencari kematian. Hef, kamu bisa mencobanya. Mendengar pemimpin keluarga Vientin, Wang Chen mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, energi etiril di sekelilingnya melonjak. Tantangan dimulai. Pertarungan pertama, Lin Zhan melawan leluhur lama keluarga Wang Jia. Di arena pertempuran, Lin Zhan tampak berdiri di sana dengan santai, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Hei-henak, ayo main besar hari ini. Aku juga ingin balas dendam. Sebelum kedua belah pihak mulai bertarung, Lin Zhan mengirim pesan ke Wang Chen. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mainkan yang besar. Terbukti, Lin Zhan akan berusaha sekuat tenaga kali ini. Mendengar ini, Wang Chen mengangkat alisnya sedikit. Itu bagus juga. Pertarungan ini akan menyelesaikan skor antara kedua belah pihak. Pada saat ini, niat membunuh Lin Zhan meningkat, dan Wang Chen siap menghadapinya. Wang Jia masih belum sadar. Bahaya sudah mendekat, tapi mereka tidak menyadarinya. Ini menghancurkan penderitaan Wang Jia. Pertempuran pertama, dimulai. Saat penjaga gunung Sainte mengumumkan dimulainya pertempuran pertama. Pertarungan antara Lin Zhan dan leluhur lama keluarga Wang Jia dimulai. Dalam sekejap, angin bertiup, dan awan bergerak cepat. Kandang Vientin. Nenek moyang lama keluarga Wang Jia menunjukkan serangan terkuatnya. Teknik bela diri fisik warisan Wang Jia, Vientian Sketch, mencoba mengurung Lin Zhan. Mengetahui bahwa Lin Zhan kuat, dia tidak berani gegabuh. Tapi apakah itu akan berhasil? Siapa Lin Zhan? Apa yang perlu ditakutkan? Keterampilan tidak penting. Mati. Melihat sangkar besar yang turun dari langit dan patung-patung kuno yang tak berujung menderu, wajah Lin Zhan penuh dengan penghinaan. Dalam sekejap, dia sudah menggunakan jurus mematikannya. Dalam sekejap, aura tak terkalahkan dilepaskan. 1120. Melihat Vientin Cage yang tiba-tiba muncul di langit, bersinar dengan cahaya kemasan dan menyebar dengan energi kehancuran, ekspresi Lin Zhan tidak berubah. Sosoknya melintas dan berlari menuju Patriar Kuan Jia. Jangan pernah memikirkannya. Orang seperti apa Patriar Kuan Jia itu? Meskipun kekuatan Lin Zhan begitu kuat sehingga dia tidak berani meremehkannya dan berpikir akan sulit untuk menghadapinya, dia masih berani meremehkan Vientin Cage. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan dia melihat Vientin Cage yang asli, Vientin Cage yang sangat perkasa. Segel. Dengan mendengus ringan, segel emas muncul di tangannya. Dalam sekejap, jutaan mamut purba meraum dan berlari kencang. Gemuruh. Momentumnya seperti pelangi, dan tanah berguncang. Pada saat ini, mamut purba yang tak ada habisnya sepertinya ingin menginjak-injak seluruh dunia. Di langit, setelah kandang semua manifestasi Nuo da dihancurkan hingga menjadi segel, ia mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Bas, bas, bas. Serangkaian suara dengungan lembut terdengar. Pada saat ini, Vientin Cage yang besar mulai berputar dengan cepat. Cahaya kemasan meledak, menerangi seluruh dunia. Matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan langit menjadi gelap. Pada saat ini, sepertinya sangkar adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Energi kehancuran yang agung langsung menyebar 10 ribu meter, menutupi ruang tak berujung. Energi agung itu tidak dapat ditolak. Pada saat ini, Vientin Cage menjadi lebih kokoh. Mamot purba tampak hidup dan hidup, seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat yang sama, kandang Vientin meluas ratusan atau ribuan kali lipat, seolah-olah akan mencakup seluruh dunia. Segel. Dengan mendengus ringan, Vientin Cage yang tak berujung jatuh, mengjebak linsan di dalam. Huff, kandang Vientin keluarga ku di Vientin tidak boleh diremehkan. Mati. Mengjebak linsan di Vientin Cage, Patriar Kuan Jia sangat bersemangat saat ini. Linsan sebenarnya tidak menghindari kandang Vientin. Bukankah dia sedang mencari kematian? Mati. Huff. Kaulah yang akan mati. Merusak. Terjebak di kandang Vientin, Linsan tidak panik. Mendengar kata-kata Patriar Kuan Jia, sudut mulutnya melengkung menjadi seringai menghina seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang bagus. Merusak. Saat berikutnya, dengusan lembut terdengar. Kemudian, senjata ilahi hitam terkondensasi di tangan Linsan. Hindari istirahat. Dengan mendengus dingin, senjata dewa hitam di tangannya tiba-tiba ditembakkan. Desir-desir. Udara seakan terkoyak, dan ruang seakan terdistorsi. Dengan satu gerakan, momentumnya tak tertandingi, dan itu benar-benar menekan puluhan ribu mamut purba yang berlari di sekitar Linsan. Mamut purba ini masih ingin menginjak-injaknya. Bermimpilah. Dengan momentum ini, dia menekan puluhan ribu mamut purba. Setelah ditekan, mamut kuno meraung saat mereka dicabik-cabik dengan paksa. Hal yang paling menakutkan tentang kandang Vientin sebenarnya adalah mamut purba ini. Setelah terbentuk, kandang bukanlah hal yang paling berbahaya. Mamut purba adalah keberadaan yang paling berbahaya. Perlu dicatat bahwa pada zaman dahulu, mamut purba ini merupakan binatang paling ganas di dunia. Mereka ganas dan sangat kuat. Menghadapi puluhan ribu mamut kuno, seorang seniman bela diri suci pasti akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ini juga merupakan hal yang paling menakutkan dari kandang Vientin. Sayangnya, kini setelah mamut purba dimusnahkan seketika, kandang Vientin tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Merusak. Setelah menghancurkan puluhan ribu mamut purba, Linsan menyingkirkan senjata sucinya. Dalam sekejap, tangannya berubah menjadi cakar dan mengoyak udara. Meninggal dunia. Kandang Vientin, yang seharusnya sangat kokoh, ternyata terkoyak oleh tangan Linsan. Seolah-olah itu terbuat dari tahu. Itu dirobek dengan paksa. Retakan. Kandang Vientin yang terkoyak membuat Patriar Kuan Ji A tercengang. Matanya melebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena pikiran mereka terhubung, roh primordialnya mengalami pukulan berat. Seolah-olah jantungnya dipukul oleh palu yang sangat kuat. Dalam sekejap, darah di tubuhnya bergejolak, dan dia dengan keras memuntahkan setegup darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Matanya dipenuhi kengganan saat dia melihat Linsan yang tenang, hatinya dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Kandang Vientin, yang disebut kandang Vientin yang sangat kokoh, terkoyak dalam sekejap. Kandang Vientin ini sebenarnya tidak berguna. Seolah-olah langit sedang runtuh saat ini. Kandang Vientin yang sangat dibanggakan Wanjia sebenarnya sangat tidak berguna. Itu membuat Patriar Kwanjia merasa seolah-olah langit sedang runtuh, dan bumi akan runtuh. Dia merasa seolah akhir dunia telah tiba. Pada saat ini, di matanya, Linsan bukan lagi seorang seniman bela diri, tetapi iblis. Iblis yang sangat kuat, iblis dengan kekuatan yang tak tertandingi. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bukan hanya Patriar Kwanjia, tetapi semua orang dari Patriar Kwanjia juga tercengang saat ini. Mereka semua diam. Harga diri mereka, pada saat ini, telah diinjak-injak dengan kejam. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini? Belum lagi Patriar Kwanjia di dunia Kiankun dan ahli terbaik dari Patriar Kwanjia, bahkan Patriar Kwanjia di lapangan dunia Kiankun menelan ludah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Lapangan Wanjia bahkan lebih sunyi saat ini. Hah, hah, hah. Di lapangan Wanjia yang luas, pada saat ini, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara terengah-engah dari ratusan ribu orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik bela diri Natal Wanjia, kandang Vientin, sebenarnya. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah ini masih kandang Vientin yang mencakup segalanya dan sangat kuat? Apakah ini masih Wanjia yang sama? Dia benar-benar tidak manusiawi. Setelah kejutan awal, pemikiran ini muncul di benak setiap orang. Setelah menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka semua menjadi gila. Sebagai ahli dari berbagai klan dan sekte besar, mereka memahami klan Wan dengan sangat baik. Bagi mereka, jatuh ke dalam kandang Vientin sama saja dengan menunggu kematian. Alasan mengapa Wanjia begitu kuat adalah karena kandang Vientin. Tapi sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak bingung? Bahkan para leluhur dari enam keluarga garis keturunan utama pun diam. Keluarga Wang sebenarnya menghasilkan orang yang luar biasa. Siapa dia, sejauh mana kekuatannya telah mencapai tingkat mengerikan. Bahkan orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada saat ini. Mata semua orang tertuju pada pemandangan di kehampaan, seolah-olah mereka ingin memastikan apakah mereka melihat sesuatu atau tidak. Namun, ketika mereka melihat ke langit lagi, mereka semua menghirup udara dingin pada saat yang bersamaan. Karena pada saat ini, setelah mengobrak abrik kandang Vientin di dunia Kiankun, Lin Zhan tidak berniat berhenti sama sekali. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Patriar Kuanjia, yang wajahnya pucat dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, tangannya tiba-tiba meraih Patriar Kuanjia. Dia, akan membunuh seseorang. Pikiran ini muncul di benak setiap orang pada saat yang bersamaan. Dendam antara keluarga Wang dan Wanjia. Iya, saat ini, mereka teringat dendam antara keluarga Wang dan Wanjia. Sepertinya keluarga Wang benar-benar akan membunuh seseorang. Oh tidak. Di dunia Kiankun, melihat tangan Lin Zhan mendatanginya, mata Patriar Kuanjia penuh ketakutan. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Niat membunuh yang mengerikan membuatnya gemetar. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas mundur, mencoba menghindar. Kemana kamu pergi? Melihat Patriar Kuanjia mencoba melarikan diri pada saat ini, bibir Lin Zhan melengkung menjadi senyuman dingin. Sebuah bayangan melintas, dan Patriar Kuanjia tidak punya tempat untuk lari. Seluruh tubuhnya sepertinya terkurung. Saat berikutnya, dia ditangkap di tangan Lin Zhan seperti ayam. Mati. Dengan teriakan dingin, Lin Zhan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan niat membunuh menyebar tanpa henti. Tidak. Di bawah dengusan dingin Lin Zhan, Patriar Kuanjia menjerit ketakutan dan kengganan. Dia menyadari apa yang akan terjadi. Tidak. Keluarga Wang, beraninya kamu. Semua orang di Kuanjia juga terkejut, dan mereka meraung keras. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Meninggal dunia. Yang menyambut mereka hanyalah suara robekan yang tumpul. Saat berikutnya, dunia terdiam. Tubuh Patriar Kuanjia terbelah menjadi dua bagian di tangan Lin Zhan, dan bagiannya dilemparkan ke dua arah yang berbeda. Hujan darah memenuhi udara. Dunia begitu sunyi sehingga tidak bisa lebih tenang lagi. Seorang ahli top, Patriar Kuanjia. Seseorang yang bisa berdiri di puncak benua langit yang mendalam, sebenarnya. Benar-benar terbunuh seperti ini. Apalagi dia dibunuh sedemikian rupa. Pertama, tangannya merobek Sangkar Vientin, dan kemudian, tangannya merobek Patriar Kuanjia. Ini, hasil ini, bagaimana orang bisa menerimanya? Ah. Setelah beberapa saat, orang-orang Kuanjia sadar, dan kemudian mereka meraung dengan gila. Mereka menjadi gila. Kuanjia, satu dari tiga leluhur, dan yang terkuat pada saat itu. Pada saat ini, dia dibunuh begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan marah? Ukulan terhadap Wanjia bisa dikatakan tak tertandingi. Kali ini, tangan Wanjia praktis lumpuh. Keluarga Wang, kamu meminta kematian. Keluarga Wang, aku, Wanjia, tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kalian mati. Di dunia Kiankun dan Alun-Alun keluarga San, mata orang-orang dari keluarga Wang memerah, dan mereka meraung dengan ganas. Langkah bagus. Melihat orang-orang ini bergegas, Lin Zhan mencibir dengan dingin. Orang-orang ini murni mencari kematian. Jika dia bisa mengobrak abrik patriar Kuanjia, dia bisa mengobrak abrik mereka semua. Huff, selama kompetisi akbar, kekacauan tidak diperbolehkan. Apakah Anda mencoba melanggar aturan? Dan saat ini, utusan Gunung Sainte akhirnya muncul. Dalam sekejap, dia memblokir jalur kelompok Kuanjia. Dia mendengus dingin. Dalam kompetisi ini, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kalian semua, segera mundur. Selama kompetisi akbar, tidak ada yang mengatakan jika mereka dibunuh. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak cukup terampil. Oleh karena itu, utusan Gunung Sainte tidak memiliki wajah sedikitpun. Mendengar perkataan utusan Gunung Sainte, kali ini rombongan Wanjia terdiam. Wajah mereka dipenuhi amarah dan amarah, namun pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengus dingin, berbalik, dan mundur. Saat ini, mereka tidak bisa berpura-pura ramah dengan Gunung Sainte. Jika mereka melanggar aturan, mereka tidak hanya akan menyinggung Gunung Sainte, tetapi mereka juga akan menyinggung enam keluarga besar garis keturunan. Ini tidak sepadan. Mereka hanya bisa menerima penghinaan ini. Dan bahkan jika mereka bergegas, terus kenapa? Mereka hanya akan membuat diri mereka sendiri mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.